Selama dia masih punya satu nafas lagi, dia tidak akan berhenti bertarung. Selama dia masih punya satu nafas lagi, dia akan bertarung sampai akhir. Pada saat ini, mata Wang Chen berkedip karena tekat. Di bawah pengaruh kekuatan ilahi dan jejak kemarahan dan kesedihan yang datang dari dalam garis keturunannya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia memelototi Kaisar Wu, matanya berkedip-kedip dengan lampu merah. Dengan raungan yang sangat keras, aura sedih membubung ke langit, menyebabkan semua orang di sekitarnya merasakan kesedihan. Saat mereka melihat Wang Chen, yang dengan keras kepala menjaga gadis berbaju putih, mata semua orang berbinar karena kagum. Pada saat ini, Wang Chen adalah eksistensi yang gigih. Meskipun dia telah gagal saat ini, dia tetap memberikan kejutan yang tak tertandingi bagi semua orang yang hadir. Tebasan keempat naga ilahi, musnahkan ketiadaan. Sambil mengaum, dia mengeksekusi tebasan keempat dari mantra naga ilahi guntur ungu. Dalam sekejap, angin dan awan di langit berubah. Senjata energi asal di tangan Wang Chen berubah menjadi naga ganas yang mencabik Kaisar Wu. Huff, semut sedang meronta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda sedang mendekati kematian. Kaisar Wu mencibir saat melihat Wang Chen berniat melakukan serangan balik. Perlawanan yang tidak berdaya adalah sia-sia. Tidak peduli seberapa kerasnya seekor semut berjuang, itu sia-sia. Istirahatlah untukku. Dengan teriakan ringan, Kaisar Seniman bela diri meninju dengan tinju gemetar langitnya. Ledakan, ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Energi dalam jumlah besar tersapu ke segala arah. Dalam radius beberapa puluh meter, tidak ada yang mampu berdiri tegak dan terpaksa mundur. Retakan. Suara tajam terdengar. Senjata Yuan Force di tangan Wang Chen sekali lagi hancur berkeping-keping dan hilang. Of. Wang Chen memuntahkan setegup darah. Tubuhnya bergoyang keras, tapi dia tidak mundur. Dia tidak tahu kapan, tapi kakinya telah menusuk ke tanah. Dia berdiri kokoh di depan pantom dancer, tidak bergerak sedikitpun. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk menahan semua kekuatan. Kerusakan yang diderita Wang Chen akibat satu serangan telapak tangan tidak terbayangkan. Wang Chen, yang baru saja pulih sedikit dengan keunggulan tubuh bintang, mengalami pukulan yang lebih serius saat ini. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan dua suap darah. Namun, dia tidak minggir. Dia tidak bisa membiarkan pantom dancer terluka lagi. Huff. Bocah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawan. Melihat bahwa Wang Chen sudah berada di ujung tambatannya, bibir kaisar bela diri panggung kaisar melengkung menjadi senyuman sinis. Tangannya berubah menjadi cakar dan melesat ke arah lengan Wang Chen, berencana melumpuhkan lengan Wang Chen dalam satu gerakan. Bos. Di belakang mereka, Matman dan yang lainnya juga terlihat putus asa di wajah mereka saat mereka berteriak dengan keras. Wang Chen, sayang sekali. Hai, seorang ahli bela diri kekaisaran. Jika kita tidak bertemu dengan ahli bela diri kekaisaran ini, keluarga Wang tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Kasihan sekali gadis itu. Keindahan yang bisa menjatuhkan negara-negara telah jatuh begitu saja. Ya, sayang sekali. Kali ini, tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang bisa menyelamatkan mereka. Para penonton merasa kasihan ketika melihat pemandangan ini. Pantom dan cer hanya muncul untuk membantu Wang Chen memblokir serangan itu. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan Wang Chen dari kaisar bela diri tingkat tinggi? Tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Wang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Chen. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen kembali mengalami cedera berat. Semua orang menghela nafas saat mereka menyaksikan kaisar bela diri meraih Wang Chen lagi. Kali ini, Wang Chen bertemu lawan yang tidak bisa dia tolak. Di belakangnya, jalan setan darah dihalangi oleh Naga Jiao. Matanya dingin dan wajahnya dipenuhi kecemasan, tapi itu sia-sia. Naga Jiao, sebaliknya, tersenyum penuh semangat. Huff, menyerah, setan darah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Wang Chen hari ini. Hari ini, keluarga Wang akan dimusnahkan. Kemudian, dia melihat ke arah penari hantu, yang berdiri di belakang Wang Chen, dan sedikit keserakahan dan rasa kasihan muncul di matanya. Sayang sekali kecantikan seperti itu mati begitu saja. Cek cek cek, kalau tidak. He he, tidak masalah. Bajingan kecil Wang Chen itu akan mati sekarang. Hahaha, aku sudah bisa melihat pemandangan darah berceceran di mana-mana. Melihat kaisar bela diri hendak meraih Wang Chen dengan kedua tangannya, Naga Banjir Raksasa mencipir. Itu tampak bersemangat dan penuh harap. Saat ini, tidak ada yang percaya bahwa Wang Chen bisa menolak. Anggota keluarga Wang dan binatang iblis Wang Chen sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Wang Chen harus mati. Nak, aku akan membantumu melepaskan tanganmu dulu. Kaisar bela diri tersenyum penuh semangat saat dia hendak meraih tangan Wang Chen. Dia akhirnya akan menangkap Wang Chen. Begitu dia menangkap Wang Chen dan memperoleh buku langit yang diperoleh Wang Chen di abad pertengahan, serta mutiara bela diri ilahi yang dimiliki Wang Chen, dia pasti akan mendapat manfaat besar. Kaisar bela diri sangat senang memikirkan hal ini. Dia sepertinya melihat masa depan cerah di depannya. Huff, hentikan. Namun, pada saat ini, saat semua orang mengira Wang Chen akan mati dan kaisar bela diri sepertinya melihat masa depan yang indah, mereka mendengar dengusan dingin dari langit. Itu seperti deru guntur yang mengguncang semua orang. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, Auman Singa. Dengan bantuan kekuatan inti sejati yang padat, raungan ini menembus hati semua orang. Aura agung terpancar dari dengusan dan menutup seluruh ruangan seperti sangkar. Hal ini menyebabkan kaisar bela diri berhenti sejenak saat matanya berkilat ketakutan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Jelas sekali bahwa orang yang muncul sangat kuat dan dia ada di sini untuk menyelamatkan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, mata kaisar bela diri setengah baya berkilat dingin saat dia menamparkan Wang Chen dengan kedua tangannya. Kamu mendekati kematian. Melihat kaisar bela diri masih berani menyerang Wang Chen, pendatang baru itu jelas marah. Dengan raungan marah, sosok hijau melesat melintasi langit seperti sambaran petir dan menyerbu menuju medan perang. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan Wang Chen. Enyahlah. Saat berikutnya, sebelum telapak tangan kaisar bela diri setengah baya dapat mencapai Wang Chen, sosok hijau itu meninju dan mengenai telapak tangan kaisar bela diri. Bang-bang-bang. Boom-boom-boom. Terdengar ledakan keras, dan dengan jeritan yang menyedihkan, tubuh kaisar bela diri tingkat tinggi terlempar. Bunga. Kerumunan menjadi gempar. Mata semua orang membelalak tak percaya. Mereka semua tercengang. Apa yang telah terjadi? Kaisar bela diri tingkat tinggi dikirim terbang dengan satu telapak tangan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut ketika mereka melihat Wang Chen. Pada saat ini, sosok berpakaian hijau muncul di depan Wang Chen. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia belum tua, baru berusia awal tiga puluhan. Wajahnya dingin dan matanya acuh tak acuh. Merasa. Setelah melihat sosok ini dengan jelas, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ledakan. Saat berikutnya, seperti guntur yang tiba-tiba, kerumunan itu meledak. Semua orang terkejut. Ya Tuhan, apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana ini mungkin, orang ini mengirim Kaisar bela diri tingkat tinggi terbang dengan satu telapak tangan? Siapa dia? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Ya Tuhan, apakah ini teman Wang Chen? Dia. Semua orang diliputi keterkejutan, mendidik karena keributan, keributan pun terjadi. Siapa pria parubaya yang berdiri di depan Wang Chen? Dia begitu kuat sehingga dia bisa mengirim Kaisar bela diri tingkat tinggi terbang dengan satu telapak tangan. Kekuatan macam apa ini? Seberapa mengerikankah ini? Mengapa dia membantu Wang Chen? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak para penonton. Berdiri di belakang pria parubaya berbaju cian, Wang Chen juga menunjukkan ekspresi keheranan. Melihat pria parubaya yang tiba-tiba muncul, dia terpana dengan kekuatannya. Di saat yang sama, dia juga bingung. Siapa dia? Mengapa dia membantunya? Siapa kamu? Kaisar bela diri berpakaian hitam bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap pria parubaya berpakaian hijau yang berdiri di depan Wang Chen. Setelah dikirim terbang sejauh 20 hingga 30 meter, Kaisar bela diri berpakaian hitam berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Wajahnya serius. Dia bukan seseorang yang bisa kamu sentuh. Kamu bisa masuk neraka sekarang. Mengabaikan pertanyaan Kaisar bela diri, pria parubaya berbaju hijau memandang Wang Chen yang pucat dan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan muncul di depan Kaisar bela diri dalam sekejap mata. Di bawah tatapan mata Kaisar bela diri yang ketakutan, dia menyerang dengan telapak tangannya. Melihat pria parubaya berbaju hijau menyerangnya, wajah Kaisar bela diri menunjukkan sedikit ketakutan. Dia buru-buru mundur dan pada saat yang sama, memblokir dengan kedua tangannya. Merusak. Melihat raja berjubah hitam masih melawan, pria parubaya berjubah hijau itu tersenyum dingin. Lapisan cahaya hijau samar menutupi jari-jarinya seperti sarung tangan, memperbesar telapak tangannya beberapa kali. Kemudian, dia meninju dengan ganas, dan semua pertahanan raja jubah hitam langsung hancur. Telapak tangan ini langsung mendarat di tangan seniman bela diri Kaisar berbaju hitam. Bang. Poci. Kaisar bela diri memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Kaisar kesempurnaan agung, Kaisar bela diri. Dengan gerakan ini, banyak orang yang bisa menilai kekuatan pria parubaya berbaju hijau. Blue Devil dan Ju Wu Jiao, khususnya, berteriak ngeri. Kaisar kesempurnaan agung Kaisar bela diri adalah yang terkuat di antara Kaisar-Kaisar bela diri. Dia adalah tokoh dikdaya yang satu kakinya berada di alam bela diri Grandmaster. Pembangkit tenaga listrik seperti itu sebenarnya telah muncul di sini. Dan dia sebenarnya telah membantu Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti itu, kekuatan Kaisar bela diri Kaisar tahap ketujuh berbaju hitam tampaknya sedikit tidak berdaya. Bagi seorang Emperor Warrior, selisih dua peringkat benar-benar merupakan selisih yang mengejutkan. Bahkan bisa dikatakan perbedaan kekuatan keduanya puluhan kali lipat. Kekuatan keduanya tidak proporsional sama sekali. Perlu diketahui bahwa di alam Kaisar bela diri, perbedaan kekuatan antara setiap peringkat sangat besar. Mengabaikan keterkejutan orang-orang di sekitarnya, pria parubaya berbaju hijau tidak berhenti setelah mengirim Kaisar bela diri terbang dengan serangan telapak tangan. Kakinya bergerak dengan cara yang tampak sederhana dan sosoknya langsung melebar. Dalam sekejap mata, dia melintas ke sisi Kaisar bela diri. Kemudian, memanfaatkan Kaisar bela diri yang tidak mendarat di tanah, dia membentuk cakar dengan satu tangan dan langsung meraih tenggorokan Kaisar bela diri. Dengan lambayan tangannya yang santai, dia menerobos perlawanan Kaisar bela diri dan mencengkeram tenggorokan Kaisar bela diri. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dan dengan kuat menekan tubuh Kaisar bela diri ke tanah. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang keras, debu memenuhi langit dan kerikil beterbangan kemana-mana. Tubuh Kaisar bela diri tertancap dengan kuat ke tanah pada saat ini, darah mengalir dari mulutnya. Adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir menatap dengan mata terbuka lebar. Semua orang memperlihatkan ekspresi ngeri dan tidak percaya saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Kaisar bela diri tingkat tinggi yang bermartabat dikalahkan dalam beberapa gerakan. Dia tertanam ke dalam tanah begitu saja. Ini 462. Tubuh Kaisar bela diri berbaju hitam tertanam di tanah pada saat ini, dan darah menyembur dari mulutnya. Adegan di depan mereka menimbulkan kejutan yang tidak dapat terulang kembali. Terkejut, yang tersisa di tempat kejadian hanyalah keterkejutan dan kengerian. Sejak pria berjubah biru itu muncul hingga sekarang, dia hanya menggunakan tiga gerakan. Dalam sekejap mata, dia langsung menanamkan Kaisar bela diri tingkat tinggi di tanah. Betapa mengerikannya hal ini. Gerakan pertama telah menjatuhkannya ke belakang, gerakan kedua telah melukainya, dan gerakan ketiga telah menjeratnya. Seluruh proses terjadi begitu cepat sehingga sulit bagi siapapun untuk bereaksi. Adegan itu menjadi sunyi. Setelah sekian lama, semua orang sadar. Hai. Setelah melihat pemandangan itu dengan jelas, semua orang menghirup udara dingin. Melihat Kaisar bela diri tingkat tinggi yang telah tertanam dengan kejam di tanah, semua orang tercengang. Semua orang menggigit lidah mereka saat mereka menatap seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi itu, mencoba untuk menentukan apakah mereka sedang bermimpi atau tidak. Aku, aku tidak melihat apa-apa, kan? Aku, apakah aku sedang bermimpi? Astaga, apakah ini Kaisar bela diri tingkat tinggi? Dia sebenarnya tidak bisa menahan tiga gerakan, ini. Mengerikan, Kaisar bela diri tingkat tinggi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah ini teror Kaisar bela diri yang sempurna? Dia sebenarnya sangat kuat. Ini adalah seniman bela diri tingkat kuasi Grandmaster. Setelah beberapa saat, setelah memastikan bahwa mereka tidak melihat sesuatu yang salah, semua orang terkejut dan menjadi gempar. Kaisar bela diri tingkat tinggi telah dicengkeram lehernya dan ditancapkan ke tanah seperti semut. Seberapa mengerikankah ini? Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ini sudah melampaui imajinasi semua orang. Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu membantu keluarga Wang? Kenapa kamu menjadikanku musuh? Tertanam di tanah? Kaisar bela diri tingkat tinggi merasa seolah-olah organ dalamnya akan hancur. Tenggorokannya tercekat erat, dan aura kematian menyebar, menyebabkan ekspresi kengganan dan kengerian muncul di wajah Kaisar bela diri tingkat tinggi. Dia memandang pria berjubah biru di depannya dan bertanya dengan suara serak. Wang Chen bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh. Pria berjubah biru itu berkata dengan acuh tak acuh. Dia mencengkeram leher Kaisar bela diri dengan satu tangan dan mengangkatnya seperti ayam. Kemudian, tangannya yang lain langsung berubah menjadi cakar dan meraih anggota tubuh Kaisar bela diri tingkat tinggi. Paling banyak. Setelah beberapa suara tajam disertai dengan jeritan yang menyayat hati, anggota tubuh Kaisar bela diri terkilir dalam sekejap. Dalam sekejap, dia amruk ke tanah seperti genangan lumpur lunak. Siapa seniman bela diri setengah sekte ini? Cek, cek, cek. Wang Chen tidak ditakdirkan untuk mati. Kali ini, situasinya akan terbalik. Bukankah begitu? Dengan keberadaan yang begitu maha kuasa, siapa lagi yang bisa menyentuh keluarga Wang? Mendengar jeritan yang menyayat hati dan melihat Kaisar seniman bela diri terbaring lemas di tanah seperti cacing, kerumunan orang menjadi ramai dalam diskusi, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, wajah Juu Jiao dingin dan tidak sedap dipandang dengan sedikit ketakutan di matanya. He he, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Berdiri di samping naga banjir raksasa, Blood Demon mencibir. Melihat wajah suram naga banjir raksasa, dia merasa sangat riang. Di saat yang sama, Yuan Tian dan yang lainnya juga terkejut. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Yuan Tian bergumam pada dirinya sendiri sambil mundur selangkah demi selangkah, wajahnya pucat. Situasi ini benar-benar di luar dugaannya. Sejauh yang dia tahu, Wang Chen dan keluarga Wang pasti mati hari ini. Awalnya, situasinya juga berkembang ke arah ini. Namun, pada saat yang paling genting, pria berbaju biru telah muncul. Terlebih lagi, dia telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan hingga mencekik. Fakta bahwa Kaisar bela diri tingkat tinggi bahkan tidak bisa mengambil tiga gerakan darinya mengejutkan Yuan Tian. Yuan Tian merasakan aura kematian yang menyesakan menyelimutinya saat dia menatap seniman bela diri monark rilem tingkat tinggi yang lumpuh, pembangkit tenaga listrik berpakaian hijau yang acuh tak acuh, dan Wang Chen yang memegang pantom dan sedipelukannya. Bahkan jiwanya gemetar saat ini. Aura kiamat menyebar. Yuan Tian sepertinya merasakan badai yang akan datang. Dia diliputi keterkejutan dan ketakutan. Bos, kami, kami. Orang-orang dari Sekte Harimau Naga di samping Yuan Tian juga memandangnya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Hal yang sama berlaku untuk Yang Xiao Tian dan Feng Wu Ying. Saat ini, mereka berdua hampir ingin menangis. Mereka tidak mengira rencana sempurna mereka akan berubah 180 derajat pada saat yang paling kritis. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Saat mereka melihat pembangkit tenaga listrik berbaju biru dan flaming moon, kelompok itu tanpa sadar mundur. Mereka tahu betul bahwa tindakan mereka hari ini telah menjadikan mereka musuh bebu yutan keluarga Wang. Jika keluarga Wang tidak binasa, merekalah yang akan binasa. Sekarang keluarga Wang telah lolos dari kematian, mereka tidak dapat menahan badai yang akan datang. Orang-orang ini secara tidak sadar memandang ke arah raksasa Jiao, memohon bantuan. Bos, anggota keluarga Wang menghela nafas lega ketika mereka melihat ahli kaisar bela diri telah ditangani. Kemudian, mereka bergegas menuju lokasi Wang Chen. Setelah ahli kaisar bela diri ditangani, Wang Chen membungkuk dan memeluk pantom dan serat-erat dipelukannya. Dia bisa merasakan tubuh pantom dan seberangsur-angsur menjadi dingin dan matanya meredup. Ekspresi cemas dan tertekan muncul di wajah Wang Chen. Pantom dan, pantom dan, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Bangun, cepat bangun. Wang Chen berteriak dengan nada terisak saat dia melihat pantom dan, yang perlahan-lahan menjadi lesu. Chen, jangan sedih. Jangan cemberut. Aku tidak suka kalau kamu cemberut. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Huan Wu mengulurkan tangannya dengan susah payah dan menyentuh alis berkerut Wang Chen. Ketika dia melihat alisnya yang berkerut, sudut mulutnya membentuk senyuman pucat saat dia dengan lembut memohon bantuannya. Aku ingin melihat Chen yang gigih. Aku ingin melihatmu tertawa dan bercanda di tengah segunung mayat dan lautan darah. Oke. Mata pantom dan seberkaca-kaca. Pada saat itu, kesadaran pantom dan seberangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat itu, Nirwana, saat nyawanya dalam bahaya, beberapa kenangan akan kehidupan sebelumnya perlahan muncul di benaknya. Pemandangan yang menggugah jiwa dan tak terlupakan itu terus terlintas di benaknya. Dia melihat pria yang mengenakan baju besi merah dan memegang pedang pemisah surga di tangannya. Bibir pantom dan sementuk senyuman. Pada saat itu, dia sepertinya tenggelam dalam kesadaran masa lalunya yang kacau. Ya, aku tidak akan cemberut. Aku tidak akan cemberut. Ketika dia melihat ekspresi pantom dan seh, Wang Chen memaksakan senyum dan dengan cepat merespons. Sudut matanya basah. Kata-kata pantom dan seh membuat hati Wang Chen semakin sakit. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kata Wang Chen sambil menggenggam tangan pantom dan seh dengan erat. Poci. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, senyuman puas muncul di wajah pantom dan seh. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Tidak ada bekas darah yang terlihat di wajahnya. Pada saat ini, mata pantom dan sekehilangan semangat biasanya. Wang Chen bahkan bisa dengan jelas merasakan hidupnya menjauh dari tubuhnya. Tarian hantu, KR, Zilan, dan yang lainnya, yang berada di samping Wang Chen, berteriak cemas. Saat kedua wanita itu melihat pantom dan sedalam keadaan seperti itu, air mata berlinang. Adegan tarian hantu yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Wang Chen sangat menyentuh hati mereka. Itu telah menyentuh hati setiap anggota keluarga Wang. Semua orang di keluarga Wang memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Chen, pelukanmu hangat sekali. Kenapa terasa familiar sekali? Perasaan ini sangat membahagiakan. Benar-benar, kalau saja aku bisa seperti ini seumur hidupku. Suara pantom dan semenjadi semakin lembut. Seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Tarian hantu, tidak apa-apa, tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Itu tidak akan terjadi, Wang Chen panik saat melihat adegan ini. Dia memeluk pantom dan sedang menghiburnya dengan cemas. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Ya, pantom dan, bertahanlah. Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja. KR buru-buru menghiburnya. Ketika dia menoleh untuk melihat anggota keluarga Wang, Wang Chen berteriak dengan cemas, cepat. Suruh seseorang membawa dokter ke sini. Cepat, cepat. Mendengar kata-kata Wang Chen, orang-orang ini segera sadar seolah-olah baru saja bangun dari mimpi. Dalam sekejap, semuanya menjadi kebingungan. Wajah semua orang dipenuhi kecemasan dan kepanikan. Meskipun pantom dan sebaru bersama keluarga Wang selama beberapa bulan dan dia jarang berbicara, dia meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Dia juga anggota keluarga Wang. Terlebih lagi, hidupnya tergantung pada seutas benang karena Wang Chen. Seorang dokter tidak ada gunanya. Namun saat ini, pria berjubah cian mendatangi Wang Chen dengan seniman bela diri kaisar berjubah hitam di tangannya. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan ringan, organ dalamnya rusak, dan natalkinya juga rusak. Dia terluka parah, dan dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-katanya seperti sambaran petir. Setiap anggota keluarga Wang langsung membeku. Wang Chen bergidik hebat, wajahnya memucat. Dokter tidak ada gunanya. Apa yang harus kita lakukan? Anda punya cara? Bukan. Tentunya Anda punya cara. Ini pertama kalinya Wang Chen begitu panik. Pada saat itu, Wang Chen menyadari bahwa pantom dan setelah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Kalau tidak, dia harus hidup dalam bayang-bayang ini selama sisa hidupnya. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Saat ini, Wang Chen seperti pria dalam kabut, tidak dapat menemukan jalan ke depan. Dia tidak akan menyerah selama masih ada jejak kematian. Wang Chen menaruh harapan terakhirnya pada pria berpakaian hijau. Meskipun Wang Chen masih tidak tahu dari mana asalnya, kekuatan kuat yang dia tunjukkan adalah satu-satunya sedotan penyelamat hidup yang bisa dipegang oleh Wang Chen. Pria berpakaian hijau itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Vitalitasnya terkuras. Dia akan mati dalam waktu satu jam. Mata pria berpakaian hijau itu bersinar ketika dia melihat tarian pantom yang sangat indah. Dia menghela nafas. 463 Setelah mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu, tubuh Wang Chen gemetar. Wajahnya menjadi pucat, dan dia membeku di tempat. Setelah beberapa saat, Wang Chen meraung seperti orang gila. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, wajah anggota keluarga Wang di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi sedih. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri, menarik pria berpakaian hijau di depannya, dan berkata dengan suara serak, Kamu pasti punya cara, bukan? Katakan padaku, selama masih ada kesempatan, aku tidak akan menyerah. Setelah melihat Wang Chen kehilangan ketenangannya, pria berpakaian hijau itu merenung sejenak. Tidak ada jalan, kecuali Anda dapat menemukan benda yang dapat membalikkan alam semesta dalam waktu dua jam, maka ada kemungkinan. Pria berpakaian hijau itu berkata dengan suara yang dalam dan ekspresi tegas. Setelah mendengar ini, hati Wang Chen tenggelam. Hati semua orang juga tenggelam. Dua jam setara dengan dua jam. Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan barang itu dalam waktu dua jam? Ekspresi putus asa muncul di wajah Wang Chen. Pada saat ini, pemandangan itu sepertinya membeku. Saat ini, angin dingin menderu-deru, dan dunia seakan mereduk. Pria berpakaian hijau memandang Wang Chen dan membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jika wanita muda sebelum dia dapat menghubungi keluarga Ryudikingsu, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Sayangnya, waktunya terlalu singkat. Jangan khawatir nak. He he, jangan khawatir, apakah kamu tidak tahu identitas gadis ini? Saat Wang Chen putus asa, suara Lin Zhan terdengar dari lubuk hati Wang Chen. Benar-benar, apakah ada jalan? Mendengar ini, Wang Chen bertanya dengan keras seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat nyawa. He he, kamu akan tahu kalau melihatnya. Lin Zhan berkata dengan tenang, tidak sedikit pun gugup. Begitu suara Lin Zhan turun, pantom dan cer, yang berbaring diam di pelukan Wang Chen, tiba-tiba berubah. Lapisan lingkaran cahaya tujuh warna samar muncul dan menutupi dirinya. Cahaya tujuh warna itu seperti mimpi. Energi primal di sekitarnya dengan cepat berkumpul di sekitar penari pantom dan menyatu dengan cahaya pelangi. Tiba-tiba, aura agung muncul dari tubuh pantom dance. Dia perlahan melepaskan diri dari pelukan Wang Chen dan melayang ke langit. Seluruh tubuhnya melayang di udara, dikelilingi oleh cahaya tujuh warna, seperti peri dari sembilan surga. Pada saat ini, penari hantu tampak seperti penari hantu yang pernah dilihat Wang Chen di ruang itu. Dengan ekspresi tenang, dia melayang di udara, dikelilingi oleh cahaya tujuh warna. Namun, cahaya tujuh warna yang mengalir jelas jauh lebih redup dari sebelumnya. Melihat adegan ini, detak jantung Wang Chen semakin cepat. Melihat pemandangan ini, mata semua orang membelalak tak percaya saat mereka menatap pantom dancer. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan seluruh dunia berubah dan kehilangan kemegahannya. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, pria berjubah hijau yang berdiri di depan Wang Chen memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, mata pria berjubah hijau itu melebar saat dia melihat penari hantu yang melayang di udara dengan mulut ternganga. Nirwana, bisakah orang ini menjadi nirwana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada orang di benua ini yang bisa mencapai nirwana? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pria berjubah hijau itu sepertinya gelisah karena sesuatu. Matanya melebar dan wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Nak, apakah dia seorang nirwana? Cepat, beritahu aku. Saat berikutnya, sosok ria berjubah hijau itu melintas dan muncul di depan Wang Chen. Dia meraih tangan Wang Chen dan bertanya dengan cemas. Kemudian, seolah dia menyadari sesuatu, dia melambaikan tangannya dan menyebabkan angin kencang melanda dunia. Dia memasang penghalang kedap suara di sekeliling dirinya dan Wang Chen. Dia mengandalkan kekuatan asal sejatinya yang kuat untuk memblokir suara. Saya anggota keluarga King Shuryu. Bayangan, aku telah diperintahkan oleh nona muda untuk melindungimu. Anda tidak perlu menyembunyikannya dari saya. Jika orang ini adalah nirwana, dia tidak akan mati. Kata-kata pria itu sederhana, tetapi membuat Wang Chen gemetar. Anggota keluarga King Shuryu, pria bernama Sado ini dikirim oleh Yosin Yan untuk melindunginya secara rahasia. Wajah Wang Chen dipenuhi keheranan. Seberapa kuatkah keluarga King Shuryu hingga mampu mengirim kaisar bela diri yang sempurna untuk melindunginya. Ekspresi terkejut melintas di wajah Wang Chen. Namun, sekarang bukan waktunya untuk terkagum-kagum. Ketika dia mendengar kata-kata Sado, harapan muncul di hati Wang Chen. Seperti yang dikatakan Lin San, penari pantom tidak akan mati. Masih ada harapan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menatap Sado. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia adalah seorang nirwana. Nirwana. Tubuh Sado bergetar saat mendengar kata-kata Wang Chen. Meskipun dia sudah menebak hasil ini, dia tetap terkejut. Seperti yang diduga, dia adalah seorang nirwana. Nirwana, saya tidak menyangka keberadaan mengerikan seperti itu ada di benua ini. Sado bergumam, sedikit linglung. Sebagai anggota keluarga Ryu, Sado tahu banyak tentang nirwana. Apalagi dia tahu banyak tentang nirwana. Mencapai puncak seni bela diri, memahami jalan agung. Nirwana, keabadian, kata-kata ini muncul di benak Sado. Saat ini, ekspresinya menjadi rumit. Dia tidak menyangka gadis muda bernama Pantom Dancer ini menjadi salah satu dari sedikit yang bisa mencapai nirwana. Selain itu, dia telah berkultivasi hingga puncak dan memilih nirwana. Hatinya kacau. Ini adalah berita yang mengejutkan. Karena dia seorang nirwana. Nirwana, selama dia masih hidup, dia akan abadi. Dia sudah memahami hukum nirwana dan memahami nirwana. Jalan hebat. Selama masih ada jejak kehidupan, dia bisa melewati nirwana. Kelahiran kembali. Sekarang dia telah memasuki kondisi mempertahankan diri, bahkan tanpa bantuan, dia dapat melewati nirwana. Dia terlahir kembali dengan cara yang sama. Namun, dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Dia pasti baru saja memasuki nirwana. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali ketika dia keluar, dan energi spiritualnya belum terkumpul. Sekarang dia berada di nirwana lagi, itu akan memakan waktu lama. Sado menghela nafas sambil menatap pantom dan cer dengan ekspresi yang rumit. Lalu, dia menoleh ke Wang Chen. Berapa lama, Wang Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Senyuman pahit muncul di wajah Sado saat dia berkata tanpa daya, jika dia mengandalkan dirinya sendiri. Berdasarkan kondisinya saat ini, dia memerlukan setidaknya seratus tahun. Seratus tahun. Ekspresi keheranan dan kepahitan melintas di wajah Wang Chen saat mendengar jawaban Sado. Seratus tahun. Dia sebenarnya membutuhkan seratus tahun. Ini. Tentu saja, jika seorang seniman bela diri yang kuat dapat memberinya energi yang cukup, prosesnya akan dipersingkat lebih dari setengahnya. Sado menambahkan ketika dia melihat ekspresi Wang Chen yang tidak sedap dipandang. Kemudian, dia berpikir sejenak dan berkata, Nona Pantom memerlukan waktu sekitar tiga bulan untuk meninggalkan tempat suci keluarga demi mendapatkan warisan. Jika Nona Pantom memohon atas nama Anda, kami dapat meminta para tetua atau bahkan kepala keluarga Ryu untuk meminjamkan bantuan. Dengan sumber daya keluarga Ryu, kami dapat membantu Nona Penari Hantu memadatkan energinya dan menyelesaikan pemulihannya dalam waktu singkat. Dia akan bangun dalam sepuluh tahun. Saat dia menyebut Yosin Yan dan keluarga Ryu, ekspresi bangga muncul di wajah pria itu. Yosin Yan sekarang menjadi jenius nomor satu di keluarga Ryu. Orang biasa memerlukan waktu setengah tahun untuk menyelesaikan warisan di tempat suci, tetapi Nona Penari Hantu telah menghabiskan satu setengah tahun dalam pengasingan tanpa menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Semakin lama seseorang berada di tempat suci, semakin besar pula manfaat yang akan diperolehnya. Tentu saja, itu juga berarti bahayanya lebih besar. Namun, live tablet Yosin Yan masih utuh. Jelas sekali dia tidak dalam bahaya. Warisan Yosin Yan telah bertahan dalam jangka waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak yang diperolehnya dari perjalanan ini. Sedangkan untuk keluarga Ryu, dia bahkan lebih bangga pada mereka. Bahkan dia tidak tahu seberapa kuat tetua klan itu. Bisa dibilang menakutkan. Dengan bantuan Nona dan tetua, ditambah dengan sumber daya keluarga Ryu, tarian ilusi Nirwana. Energi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah. Sepuluh tahun adalah waktu yang sangat singkat. Kita harus tahu bahwa bahkan Dewa Nirwana dari zaman kuno itu. Mereka mengandalkan kekuatan ilahi mereka yang kuat untuk menjalani kelahiran kembali Nirwana. Menghadapi energi yang begitu menakutkan, Nirwana masih butuh waktu satu tahun atau bahkan beberapa tahun. Sepuluh tahun ini akan menjadi pukulan besar bagi alam Nirwana. Tidak terlalu lama. Sepuluh tahun, Wang Chen mengerutkan kening sambil menatap pantom dan cer dengan berat hati. Kali ini masih terlalu lama baginya. Tapi, wajah Sado menunjukkan sedikit rasa malu. Apa lagi? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Nirwana, setelah itu, kenangan itu hilang. Mari berpisah di sini, kehidupan dulu dan sekarang. Bayangan suram itu menghela nafas. Ini adalah hal yang paling sulit diterima oleh orang awam. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Nak, jangan dengarkan dia. Apa yang dia tahu? Huff! Nirwana, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Kaisar Rilem seperti dia bisa memahami kekuatan orang seperti itu? Hanya sedikit cedera dan dia mati. Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Apakah menurut Anda Nirwana? Apakah ini sebuah permainan? Nirwana, apakah dia tahu tentang bahayanya? Tahukah dia berapa banyak orang yang berada di Nirwana? Dia meninggal dalam prosesnya. Huff! Seorang Kaisar bela diri tidak tahu apa-apa. Tepat pada saat ini, suara menghina Linzhan terdengar. Kata-kata Linzhan langsung mengkritik kata-kata Hiden Sado sebelumnya. Untungnya, Hiden Sado tidak bisa mendengar kata-kata Linzhan. Kalau tidak, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Ketika Wang Chen mendengar ini, ekspresinya menjadi aneh. Apa solusinya? Katakan saja. Jadi pantom dan cer hanyalah Nirwana palsu. Itu hanya sebuah negara bagian. Dia sebenarnya dalam kondisi pemulihan, bukan Nirwana sejati. Bahkan jika pantom dan cer dibiarkan pulih sendiri, dia hanya membutuhkan 5 hingga 6 tahun. 100 tahun. 100 tahun? Pantatku. Dia hanya mengutarakan omong kosong. Bocah, jangan biarkan dia membawa Huan Wu ke klan Liu di Provinsi King. Jika Huan Wu adalah dewa Nirwana-Nirwana, dia pasti akan mati. Jika orang-orang tua itu mengetahui tentang Nirwana, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap penari hantu? Beritahu orang ini untuk memasukkan energi ke dalam pantom dan cer setiap hari selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya carilah beberapa item yang bisa membalikkan alam semesta. Setelah saya memiliki materinya, saya akan dapat segera menghidupkan kembali pantom dan cer. 464 Nada suara Lingzhan sangat arogan, tapi juga sangat mengasihkan. Mendengar kata-kata ini, bibir Wang Chen melengkung kegirangan. Dia penuh antisipasi. Seolah-olah sebuah batu besar dilemparkan ke dalam genangan air yang tergenang. Dalam sekejap, ia bersinar dengan kehidupan. Apa yang kamu butuhkan? Wang Chen bertanya pada Lingzhan dengan cemas setelah menarik napas dalam-dalam. Hei hei, nak, sekte api berkobar memiliki sesuatu yang kita butuhkan. Nak, Apakah kamu ingat Pil Sembilan Yang yang diperoleh lelaki tua dari sekte api berkobar di abad pertengahan? Bibir Lingzhan melengkung menjadi senyuman sinis. Pil Sembilan Yang, jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata Lingzhan. Jejak kegembiraan melintas di wajahnya. Baru sekarang dia ingat bahwa dia benar. Saat itu, di abad pertengahan, sekte Inferno telah memperoleh dua item. Salah satunya adalah teknik bela diri peringkat surga yang diperoleh oriental New Hao, dan yang lainnya adalah Pil Sembilan Yang yang diperoleh tetua sekte mereka. Pil Sembilan Yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan menghidupkan kembali orang mati. Bisa dikatakan Pil Surgawi yang bisa membalikkan alam semesta. Terlebih lagi, menghonsumsi Pil Sembilan yang dapat membersihkan tubuh seseorang, memperkuat fondasi seseorang, dan memurnikan jiwa seseorang. Ini adalah kekuatan dari Pil Sembilan Yang. Sekte api berkobar telah memperoleh Pil semacam itu. Jika mereka bisa menukarnya dengan penggunaan pantom dance. Wajah Wang Chen bersinar karena kegembiraan ketika dia memikirkan hal ini. Ekspresi pucat di wajahnya menghilang. Bajingan, kamu mau kemana? Setelah mendengar perkataan Sado, anggota keluarga Wang menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa pantom dance masih memiliki kesempatan untuk hidup. Mereka menoleh untuk melihat Yuan Tian dan yang lainnya. Si eksentrik berteriak ketika dia melihat Yuan Tian dan yang lainnya berencana untuk melarikan diri. Mengaum. Di Flaming Moon, Sado bisa merasakan keputus asaan dan rasa sakit di hati Wang Chen. Dia juga bisa merasakan niat membunuh di hati Wang Chen. Dia menengadakan kepalanya ke belakang dan meraum dengan marah. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Yuan Tian dan yang lainnya mulai melarikan diri setelah seniman bela diri Raja Tingkat Tinggi itu lumpuh. Setelah melihat ini, Wang Chen menoleh ke Sado dan berkata, Tuan Sado, tolong jaga penari hantu untuk saya. Wang Chen menyerahkan pantom dan cer kepada Zilan dan KR, yang berdiri di sampingnya, setelah menerima persetujuan Sado. Dengan perlindungan Sado, pantom dan cer tidak akan berada dalam bahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen menoleh dan melihat ke depan. Pada saat ini, wajah Wang Chen sedingin es saat dia menatap Yuan Tian dan yang lainnya. Bunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Itu adalah kalimat sederhana, tapi penuh dengan niat membunuh, tanpa sedikitpun emosi. Jika Sado tidak muncul hari ini, keluarga Wang akan dimusnahkan, apalagi pantom dan cer dan dia. Bahkan dengan kemunculan Sado, keluarga Wang telah kehilangan tujuh atau delapan anggotanya di bawah serangan seniman bela diri Kaisar Rilem Tingkat Tinggi. Melihat darah yang menyilaukan di tanah, melihat keadaan Flaming Moon yang menyedihkan, dan melihat nirwana palsu. Penari hantu, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Kebencian antara dia dan Yuan Tian dan yang lainnya tidak dapat didamaikan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen meraum dan memadatkan senjata energi asal di tangannya. Selama periode waktu ini, kekuatan bintang telah menyembuhkan tubuh Wang Chen. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat bawaan garis keturunannya diaktifkan, aura Wang Chen melonjak ke langit. Membunuh, anggota keluarga Wang di samping Wang Chen meraum. Raungan mereka mengguncang langit, dan niat membunuh mereka melonjak. Dengan raungan marah, Yan Yue adalah orang pertama yang melepaskan kekuatannya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan Solar True Flame. Seniman bela diri Kaisar Rilem Tingkat Tinggi mungkin bisa membubarkan dan menghindari Solar True Vire, tapi Yuan Tian dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Solar True Vire langsung berubah menjadi lautan api. Cerita naik dan turun, dan dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang menjadi abu di lautan api. Cerita yang menyayat hati membubung ke langit, membuat orang-orang yang mendengarnya merinding. Serangan balik keluarga Wang dimulai pada saat ini. Melihat Flaming Moon menerkam mereka, selusin orang yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu, dan Wang Chen serta keluarga Wang menyerang mereka, Yuan Tian, Yang Xiao Tian, dan Feng Wuying memperlihatkan ekspresi ngeri. Alasan mereka berani menjadi sombong dan melakukan hal seperti itu kepada keluarga Wang adalah karena mereka mengandalkan bantuan seniman bela diri Kaisar Jubah Hitam. Sekarang setelah seniman bela diri Kaisar Jubah Hitam terbunuh, mereka kehilangan dukungan. Mereka tidak lagi memiliki peluang melawan keluarga Wang. Saat ini, Flaming Moon mulai menunjukkan kekuatannya. Kekuatan binatang iblis tingkat enam dasar meletus. Seniman bela diri Kaisar Berjubah Hitam dihancurkan oleh Feng Wuying. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak gerak maju Flaming Moon. Tidak ada yang bisa mengancam atau melawan serangannya. Kemanapun Flaming Moon lewat, lautan api terbentuk, dan ada banyak korban jiwa. Wang Chen menyulap senjata energi unsur besar di tangannya dan mengeksekusi segala jenis seni bela diri yang kuat. Setiap gerakan dan gerakan seakan mampu membelah langit dan bumi, sangat kejam. Seniman bela diri biasa bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kemanapun senjata energi unsur lewat, darah berceceran dan kabut darah memenuhi udara. Keluarga Wang melancarkan pembantaian. Menghadapi sikap yang begitu mengesankan, dalam menghadapi pembantaian seperti itu, Yuan Tian sangat ketakutan. Yang Xiao Tian was terifit. Feng Wuying juga ketakutan. Saat ini, keluarga Wang seperti gunung besar di depan mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lewati atau tolak. Saat ini, keluarga Wang seperti pencari jiwa dari neraka di mata mereka. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, Shuro, mereka terus mencari jiwa. Sekte Harimau Naga sudah selesai. Sekte Angin Bulan juga sudah selesai. Dan Sekte Serigala Abu. Orang-orang ini sudah tamat. Di bawah pembantaian keluarga Wang, mereka. Melihat pemandangan di depan mereka, penonton terkejut. Serangan balik keluarga Wang telah dimulai sepenuhnya. Keluarga Wang telah memulai pembantaian mereka. Hanya dalam beberapa menit, situasinya berubah 180 derajat. Keluarga Wang berubah dari ambang kepunahan menjadi pembantaian saat ini. Perubahan seperti ini menyebabkan gelombang besar melanda hati setiap orang, menjungkir balikannya. Pada saat ini, dalam menghadapi pembantaian keluarga Wang, bagaimana mungkin Yuan Tian dan yang lainnya masih memiliki kekuatan untuk melawan. Keluarga Wang sekali lagi menunjukkan kekuatan mereka yang tiada taraf. Sekali lagi, mereka mengumumkan kepada orang-orang di kota dosa bahwa keluarga Wang tidak boleh tersinggung. Siapapun yang menyentuh sisik terbalik naga akan mati. Jika mereka ingin menyinggung keluarga Wang, mereka harus bersiap menghadapi kematian. Pemimpin Geng Ju, selamatkan kami. Melihat anak buahnya sekarat satu persatu dan keluarga Wang membantai mereka, Yuan Tian sangat ketakutan. Melihat anak buahnya dikalahkan dan tidak mampu melakukan perlawanan apapun di depan keluarga Wang, Wang Chen, dan Flaming Moon, Yuan Tian sangat ketakutan. Dia meratap keras ke arah kerumunan. Dia tahu bahwa Jiu Wu Jiao pasti ada di antara kerumunan itu. Saat ini, hanya Jiu Wu Jiao yang bisa menyelamatkan mereka. Mendengar ratapan Yuan Tian, semua orang di kerumunan tanpa sadar melihat ke arah Jiu Wu Jiao. Banyak orang sudah memperhatikan penampilan Jiu Wu Jiao. Seketika, wajah Jiu Wu Jiao menjadi pucat saat dia merasakan tatapan semua orang. Melihat Wang Chen dan yang lainnya yang membantai dia, dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Pembuluh darah muncul di dahinya dan matanya merah. Gagal, gagal lagi. Rencananya untuk memusnahkan keluarga Wang gagal lagi. Saat rencananya akan berhasil, sebuah pembangkit tenaga listrik muncul entah dari mana dan mengubahnya menjadi abu. Mendengar teriakan minta tolong Yuan Tian, naga banjir raksasa mengertakkan gigi dan mengeluarkan suara retakan yang tajam. Jiu Wu Jiao menoleh untuk melihat pria berbaju hijau yang berdiri dengan tenang di depan keluarga Wang. Matanya berkedip karena ragu-ragu. Dia ingin bergerak, tapi dia tidak berani. Mengesampingkan hukuman yang akan dijatuhkan oleh sang patriark padanya, pria berbaju hijau bukanlah seseorang yang bisa dia tolak. Lagipula, seniman bela diri berbaju hitam tidak lebih lemah darinya. Namun, bahkan kaisar bela diri tingkat tinggi telah dikalahkan dalam tiga gerakan oleh pria berjubah biru. Lengan dan kakinya lumpuh, seberapa mengerikankah kekuatannya. Jiu Wu Jiao tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia tidak takut pada pria berbaju hijau. Jika dia bergerak, pria berbaju hijau pasti akan menyerangnya. Ketika itu terjadi. He he, ada apa? Anjingmu menangis minta tolong. Sebagai pemiliknya, tidakkah kamu akan membantu? Blood Demon bertanya dengan nada mengejek saat dia berdiri di depan Jiu Wu Jiao. Sebelumnya, saat Wang Chen berada dalam bahaya, Jiu Wu Jiao menghalangi jalannya. Hal ini membuatnya marah. Sekarang dia punya kesempatan, bagaimana mungkin Blood Demon tidak membalas? Jiu Wu Jiao sudah sangat marah. Ketika dia mendengar sarkasma Blood Demon, matanya menjadi merah dan dia terengah-engah. Huh, sepertinya keluarga Wang tidak bisa dihancurkan. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya akan ada keluarga Wang di distrik barat. Anjingmu sudah mati. Apakah kamu benar-benar tidak akan membantu? Blood Demon terus berbicara dengan senyum cerah saat dia melihat ekspresi marah Jiu Wu Jiao. Jiu Wu Jiao, selamatkan kami. Di belakangnya, teriakan minta tolong yang Xiao Tian dan yang lainnya terus-menerus merangsang saraf Jiu Wu Jiao. Di sekitar mereka, mata semua orang terfokus pada ular raksasa itu. Huh, distrik utara tidak peduli dengan apa yang terjadi di distrik barat. Ekspresi Jiu Wu Jiao terus berubah. Setelah beberapa saat, Jiu Wu Jiao memelototi Blood Demon dan melihat ke arah anggota keluarga Wang dan pria berbaju hijau. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan keluarga Wang dengan marah bersama beberapa orang di sekitarnya. Banyak orang di sekitar mereka memandangnya dengan jijik. Semua orang tahu bahwa Yuan Tian dan yang lainnya berani bergabung melawan keluarga Wang karena mereka didukung oleh geng naga banjir raksasa. Sekarang mereka dalam bahaya, geng naga banjir raksasa sebenarnya telah menarik diri dan meninggalkan sekutu mereka. Ini jelas merupakan tindakan penghinaan. Jiu Wu Jiao Di sekitar mereka, melihat naga banjir raksasa mengayunkan lengannya, yang Xiao Tian dan yang lainnya menunjukkan ekspresi putus asa dan berteriak dengan nyaring. Mengaum Namun, teriakan mereka dengan cepat ditenggelamkan oleh auman Flaming Moon. Api matahari sejati putih dimuntahkan dengan liar. Tubuh Flaming Moon yang terluka melampiaskan amarahnya setelah ditekan oleh seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi. Kemanapun api matahari sejati lewat, semuanya berubah menjadi abu. Banyak orang tewas dalam lautan api seperti itu. Wang Chen, Hei Xiong, Shen Feng, Liu Tian, dan Cheng Liang membentuk barisan pertama keluarga Wang. Seperti pisau tajam, mereka terjun ke kerumunan dan memulai pembantaian. Yuan Tian, Feng Wu Ying, dan Yang Xiao Tian, tiga seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi, ditekan oleh Flaming Moon dan tidak dapat membantu sama sekali. 465 Darah segar memenuhi udara, dan bau darah memenuhi udara. Ceritan darah yang mengental memenuhi udara saat darah turun. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah, dan lautan api yang dibentuk oleh Solar True Flame dapat terlihat di mana-mana. Di hadapan kekuatan absolut, ketiga kekuatan tersebut telah kehilangan semua harapan. Ratusan orang yang asli berkurang menjadi lebih dari seratus hanya dalam beberapa menit. Ceritan yang menyayat hati membuat seluruh jalan keluarga Wang terlihat seperti neraka, membuat seseorang merinding. Di tanah, darah berkumpul menjadi aliran kecil, menyebar ke segala arah. Dalam menghadapi pembantaian mutlak, ketiga kekuatan telah sepenuhnya menyerah. Saat menghadapi kematian, mereka pingsan. Mereka telah melepaskan harga diri dan martabatnya, serta sifat arogannya. Ampuni aku, jangan bunuh aku, aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku, aku tidak akan bertarung lagi, aku bersedia bergabung dengan keluarga Wang. Aku bersedia menjadi budak keluarga Wang, jangan bunuh aku, jangan. Permohonan terus berdatangan, tetapi keluarga Wang tidak memperhatikannya. Dalam situasi di mana permohonan mereka sia-sia, orang-orang ini tanpa daya memilih untuk melarikan diri ke segala arah dengan rasa putus asa di wajah mereka. Mereka benar-benar ketakutan, ketakutan dengan pembantaian keluarga Wang. Membunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Wang Chen mendengus dingin dengan wajah muram. Dia tidak memiliki sedikitpun belas kasihan kepada orang-orang ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan terhadap orang-orang yang menyinggung keluarga Wang dan ingin memusnahkan keluarga Wang adalah membunuh mereka. Jika bukan karena pantom, orang-orang ini tidak akan membiarkan keluarga Wang. Jika bukan karena pantom, keluarga Wang lah yang akan dibantai sekarang. Mendengar hal ini, mata Wang Chen sangat dingin. Mata keluarga Wang sedingin es. Membunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Keluarga Wang meraung keras. Keluarga Wang sangat kejam. Jika itu kamu, kamu akan menjadi lebih kejam. Iya, ini hukuman bagi yang kalah. Huff, orang-orang ini hanya mencari kematian. Setelah diberi pelajaran oleh Sekte Stinger, Spectre, Bloodwolf, Big Deeper, dan Killing Devil Sek, mereka masih berani menyinggung keluarga Wang. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Benar. Keluarga Wang telah mengatakan bahwa siapapun yang berani menyinggung mereka akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang ini. Huff, kita hanya bisa menyalahkan ular raksasa. Geng naga banjir raksasa menyeret ketiga kekuatan ini untuk mengepum dan memusnahkan keluarga Wang. Kini, geng naga banjir raksasa telah melarikan diri bersama rakyatnya sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Huff, naga raksasa benar-benar tidak tahu malu. Kali ini, dia bisa dikatakan telah menyakiti Yuan Tian dan yang lainnya. Mari kita lihat siapa yang masih berani percaya pada ular raksasa di masa depan. Tapi mau bagaimana lagi? Jangan lupa apa yang dikatakan leluhur tua, urusan distrik barat akan ditangani oleh distrik barat. Jika naga banjir raksasa bisa bergerak, itu pasti sudah menghancurkan keluarga Wang. Apakah keluarga Wang akan bertahan sampai sekarang? Itu benar, ular raksasa tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, meski dia bisa bergerak hari ini, menurutku dia tidak akan berani. Jangan lupakan keberadaan artis bela diri itu. Dengan pembangkit tenaga listrik di keluarga Wang, akankah ular raksasa berani bergerak? Bukankah itu berarti mencari kematian? Huff, distrik barat akan berubah menjadi sungai darah hari ini. Benarkah? Mulai hari ini dan seterusnya, distrik barat akan berubah total. Di belakang, menyaksikan pembantaian keluarga Wang, kerumunan di sekitarnya mengungkapkan sedikit ketakutan dan kengerian. Mereka menelan ludah dan saling memandang. Namun, tidak banyak orang yang merasa kasihan pada orang-orang tersebut. Begitulah yang terjadi di kota dosa. Yang kuat berkuasa. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada yang akan keberatan dengan apapun yang Anda lakukan. Satu-satunya kekuatan adalah jalan raja. Keluarga Wang memiliki kekuatan yang cukup sekarang. Darah berceceran di mana-mana, seolah seluruh langit telah menjadi gelap. Saat ini, ratusan orang yang dibawa oleh ketiga pasukan tersebut berkurang menjadi kurang dari 30 orang. Saat ini, 30 orang yang tersisa sudah menjadi gila. Dengan wajah pucat dan mata kosong, mereka mengayunkan senjata di tangan mereka tanpa daya. Mereka secara tidak sadar memblokir. Namun perlawanan mereka sia-sia. Di bawah pimpinan Wang Chen dan Flaming Moon, orang-orang jatuh satu demi satu. Darah berceceran terus-menerus. Ceritan mereka menjadi parau, bahkan ada yang berhenti berteriak. Saat ini, keluarga Wang berlumuran darah. Mayat berserakan di tanah, dan terjadilah lautan api. Inilah neraka Shuro, neraka Shuro yang paling realistis. Di neraka Shuro, di bawah selubung keputusasaan dan kematian, orang-orang yang tersisa dari tiga kekuatan benar-benar hancur. Mereka bahkan berharap bisa mati sekarang. Bagi mereka, kematian mungkin merupakan suatu bentuk pelepasan. Penyiksaan mental seperti ini lebih mengerikan daripada kematian. Ah! Pada saat ini, jeritan yang menyayat hati terdengar. Setelah kebuntuan beberapa saat, Feng Wuying dibunuh oleh Flaming Moon. Seketika, jiwanya dilahap oleh Flaming Moon, dan dia kehilangan semua tanda kehidupan. Feng Wuying sudah mati. Melihat pemandangan ini, orang-orang di belakang kaget. Yuan Tian dan Yang Xiao Tian bahkan lebih pucat. Rambut mereka acak-acakan dan tampak mengerikan. Keduanya penuh luka. Perbedaan antara Kaisar Seniman Beladiri dan Raja Seniman Beladiri sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Bahkan ketika mereka bertiga mengepung Flaming Moon, mereka tidak berada di atas angin sama sekali. Sebaliknya, mereka dikelilingi oleh bahaya. Puff! Ah! Saat berikutnya, suara membosankan lainnya terdengar. Lengan Yang Xiao Tian terkoyak oleh Flaming Moon. Keringat dingin menutupi kepalanya saat dia meratap. Puff! 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 Flaming Moon menjadi semakin berani saat dia bertarung. Cahaya ungu melintas di matanya, dan sosoknya seperti kilat saat dia bola balik dan menyerang. Ledakan! Di sampingnya, suara yang mengguncang bumi terdengar. Wang Chen meledakan keterampilan naga ilahi guntur ungu dan membunuh dua artis bela diri Raja Pemula Terakhir. Pada titik ini, pasukan gabungan yang terdiri dari ratusan orang dari tiga kekuatan di Distrik Barat telah dimusnahkan sepenuhnya. Hanya Yang Xiao Tian, yang terluka parah dengan lengan patah, dan Yuan Tian, yang berada dalam kondisi menyedihkan, yang tersisa. Keduanya sudah seperti anak panah di akhir penerbangannya dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mati! Setelah membunuh dua Raja Seniman Bela Diri Pemula Terakhir, Wang Chen langsung berbalik dan menyerang Yang Xiao Tian dengan senjata energi esensi di tangannya yang berkedip dengan lampu merah. Dengan bantuan langkah peledak, sosoknya tiba-tiba bergegas ke depan Yang Xiao Tian dalam tujuh langkah. Di bawah tatapan ngeri Yang Xiao Tian, itu langsung menembus dadanya. Of! Kamu! Kamu! Mata Yang Xiao Tian membelalak saat dia memandang Wang Chen dengan ekspresi putus asa dan ngeri. Dia menunjuk ke arahnya dengan susah payah, tetapi tidak bisa lagi mengucapkan sepatah katapun. Yang Xiao Tian was dead. Gila pertempuran dunia menarik keluar senjata energi esensi, Wang Chen bahkan tidak melihat Yang Xiao Tian yang sudah mati. Dia mengeksekusi Mad Battle the World dan langsung menerkam Yuan Tian. Dengan kerja sama Flaming Moon, dia secara berturut-turut mengeksekusi Mad Battle the World, Purple Thunder Divine Dragon Skill, dan Fast Wafest Slash. Di bawah serangan yang begitu kuat, Yuan Tian tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melawan sama sekali. Dalam sekejap mata, Yuan Tian langsung dipenggal oleh Wang Chen. Dengan jatuhnya Yuan Tian, pertempuran ini dianggap telah berakhir. Berdiri di tempat, semua orang di keluarga Wang terengah-engah. Wang Chen setengah membungkuk, terengah-engah. Sebelumnya, tubuhnya terluka para oleh Kaisar Bella diri tingkat tinggi. Jika bukan karena kemampuan pemulihan tubuh astral yang kuat, mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sekarang setelah pertarungan usai, luka di tubuhnya terasa sedikit nyeri, membuatnya sulit bernapas. Flaming Moon bahkan lebih dari itu. Luka yang dideritanya bisa dikatakan tidak lebih buruk dari luka Wang Chen. Kalau tidak, jika Flaming Moon tidak terluka, dia sudah lama memenggal kepala Yuan Tian. Tiga Raja Seniman Bella diri tidak bisa melawan Kaisar Seniman Bella diri sama sekali. Kesenjangan antara Raja Seniman Bella diri dan Kaisar Seniman Bella diri bagaikan langit dan bumi. Perbedaannya puluhan atau ratusan kali lipat. Semua orang di keluarga Wang menghela napas lega. Jejak senyuman muncul di sudut mulut mereka saat mereka berdiri di sana sambil terengah-engah. Mereka sangat jelas betapa pentingnya pertempuran ini bagi mereka, dan apa artinya memenangkan pertempuran ini bagi mereka. Setelah pertempuran ini, di Distrik Barat, semua vaksi telah tersingkir. Keluarga Wang adalah yang terkuat. Distrik Barat telah menjadi dunia keluarga Wang. Hei, mulai hari ini dan seterusnya, kota dosa akan dibagi menjadi empat bagian. Ya, vaksi keempat akan segera muncul. Keluarga Wang akan menjadi vaksi paling menakutkan. Bukan begitu. Saat ini, keluarga Wang memiliki dua Kaisar Seniman Bella diri. Pria berjubah hijau itu adalah seorang kuasa Grandmaster. Dan ada juga Flaming Moon. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan keluarga Wang sebenarnya sekuat ini. Setelah Yuan Tian dipenggal, para penonton yang menonton dari belakang mengungkapkan ekspresi rumit dan terkejut saat mereka melihat keluarga Wang. Kekuatan keluarga Wang telah melampaui ekspektasi mereka. Keluarga Wang, sebuah keluarga yang telah berada di kota dosa kurang dari dua tahun, telah mencapai pertumbuhan yang tak terbayangkan dalam dua tahun ini. Mereka telah mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh negara lain dalam beberapa dekade atau bahkan abad. Kita harus tahu bahwa tiga vaksi lainnya, apakah itu keluarga api hitam, geng naga raksasa, atau persatuan darah, yang mana di antara mereka belum mengalami perkembangan selama puluhan tahun dan upaya dari banyak orang untuk berkembang secara bertahap. Bahkan Blood Union, yang dikenal berkembang paling cepat, telah menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk menjadi kuat. Saat ini, keluarga Wang baru menghabiskan dua tahun. Apalagi di distrik barat yang paling rumit. Kesulitan perkembangan keluarga Wang juga belum pernah terjadi sebelumnya. Delapan vaksi telah dieliminasi dalam waktu singkat lebih dari setahun. Semua orang masih ingat tim keluarga Wang yang baru saja tiba di kota dosa dengan hanya selusin orang. Pada saat itu, mereka bahkan tidak memiliki satupun kaisar bela diri, tapi sekarang. Memikirkan hal ini, semua orang mengungkapkan ekspresi kekaguman dan rasa hormat. Inilah kekuatan, inilah kemampuan. Disinilah keluarga Wang lebih kuat dibandingkan keluarga lainnya. Kekompakan mereka sangat kuat. Kenaikan kekuasaan mereka telah melalui banyak bahaya dan kesengsaraan. Dari Brigade Penyengat Racun ke Grup Hantu, lalu ke Tentara Aliansi Gerbang Pembunuh Luo, dan sekarang Tentara Aliansi Harimau Naga. Kebangkitan Keluarga Wang Berlumuran Darah Kebangkitan Keluarga Wang telah mengalami lebih banyak kesulitan dan bahaya dibandingkan siapapun. Berapa kali mereka berada dalam bahaya, dan berapa kali mereka lolos dari bahaya. Mereka telah berjalan selangkah demi selangkah untuk sampai ke sini. Anggota keluarga Wang telah menggunakan darah untuk membangun tembok besar mereka. Mereka telah menginjak darah dan nyawa untuk maju. Di jalur pertumbuhan mereka, entah berapa banyak darah yang telah tertumpah. 466. Wuss. Angin dingin menderu-deru, dan cuaca di bulan Mei sangat suram saat ini. Awan gelap menyelimuti langit, dan udara dipenuhi bau darah. Tanah dipenuhi darah dan mayat, membuat jalan seluruh keluarga Wang tampak seperti pemandangan kehancuran. Saat pertempuran berakhir, siang kiangkan dan zilan dengan cepat mengorganisir orang-orang untuk membersihkan daerah tersebut. Orang-orang yang tinggal di jalur keluarga Wang juga dengan sukarela membersihkan tempat kejadian. Keluarga Wang penuh dengan luka-luka. Setelah pertempuran ini, keluarga Wang menderita kerugian besar. Hanya dari Kaisar Beladiri, keluarga Wang telah kehilangan 6 artis Beladiri terhormat dan 7 artis Beladiri. Selain kekalahan dalam pertempuran berikutnya, keluarga Wang sekarang hanya memiliki 16 artis Beladiri terhormat dan 37 artis Beladiri yang tersisa. Ada juga beberapa seniman Beladiri sejati yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, mereka akhirnya menuai hasilnya. Setelah pertempuran ini, keluarga Wang mendominasi distrik barat dan menjadi satu-satunya kekuatan di distrik barat. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat mengancam mereka di distrik barat. Tiga distrik lainnya tidak akan menyerang mereka secara sembarangan, sehingga memberi keluarga Wang waktu yang baik untuk beristirahat. Memalingkan kepalanya, Wang Chen menatap pantom dance yang didukung oleh KR. Jejak rasa berat muncul di matanya. Saat ini, kerumunan di sekitar juga mulai membubarkan diri secara bertahap. Pertempuran telah berakhir, dan situasinya menjadi jelas. Semua orang tahu bahwa mulai sekarang, distrik barat telah menjadi wilayah keluarga Wang. Keluarga Wang secara resmi menjadi salah satu dari empat kekuatan besar di kota Dosa. Mereka menduduki distrik barat dan berdiri sejajar dengan tiga kekuatan lainnya. Keluarga Wang di distrik barat. Menarik. Wang Chen. Haha, berapa banyak lagi yang bisa kamu kembangkan? Saya sangat menantikannya. Saat kerumunan pergi, sudut mulut Blood Demon sedikit melengkung, menunjukkan sedikit antisipasi saat dia melihat ke arah Wang Chen dan bergumam pada dirinya sendiri. Penampilan keluarga Wang dalam satu setengah tahun terakhir, serta kinerja Wang Chen dalam satu setengah tahun terakhir, menyebabkan Blood Demon mengembangkan minat yang kuat pada mereka. Setelah beberapa saat, Blood Demon berjalan di depan Wang Chen. Haha. Lumayan. Nak. Mem. Tidak buruk sama sekali. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman saat dia melihat Blood Demon. Namun, seseorang dapat dengan jelas merasakan berat hatinya. Phantom Dancer terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan keluarga Wang menderita kerugian besar. Semua ini tidak membuatnya merasa bahagia. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa mencariku. Saya masih memiliki beberapa ramuan di sana. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda nanti. Ketika Blood Devil melihat ekspresi serius Wang Chen, dia menoleh untuk melihat Phantom Dancer yang tidak sadarkan diri. Lalu, dia menepuk bahu Wang Chen dan menghela nafas. Terima kasih banyak, Wang Chen berkata dengan tulus sambil melihat Blood Demon. Pada tahun lalu, keluarga Wang menghadapi banyak masalah. Tanpa bantuan Blood Demon, bagaimana keluarga Wang bisa bertahan hingga hari ini? Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Terutama ketika dia berada di tanah tengah, jika bukan karena bantuan Blood Demon, dia tidak akan bisa mendapatkan buku surgawi. Oleh karena itu, Wang Chen berhutang budi pada Blood Devil. N, kalau begitu, aku permisi dulu. Carilah saya jika Anda butuh sesuatu. Melihat keluarga Wang sibuk, Blood Devil mengucapkan selamat tinggal pada Wang Chen dan meninggalkan keluarga Wang. Bos, Kaisar Beladiri itu telah bunuh diri. Pria eksentrik melaporkan saat dia mendekati Wang Chen. Bunuh diri. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia lalu berjalan ke arah Kaisar Beladiri. Setelah anggota tubuhnya dilumpuhkan oleh Sado, dia sebenarnya memilih untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri. Saat dia menatap mayat tak bernyawa itu, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Seorang Kaisar Beladiri telah jatuh begitu saja. Tentu saja, setelah memastikan kematian Kaisar Beladiri, Flaming Moon menyerap jiwanya tanpa ragu-ragu. Ia bahkan menelan energi asal dan inti emas yang terbentuk di tubuhnya. Jiwa dan inti emas dari Kaisar Beladiri tingkat tinggi jelas merupakan tambahan yang bagus. Setidaknya, mereka sebanding dengan inti monster-monster kelas 6. Ketika Wang Chen melihat totem di lengan Kaisar Beladiri setelah pakaiannya robek, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu adalah totem yang mengerikan lagi. Itu adalah seseorang dari organisasi itu. Wang Chen sangat akrab dengan totem ini. Anggota keluarga Wang yang tewas semuanya memiliki totem ini. Orang yang mengejarnya di Brambles Ridge juga memiliki totem ini. Jelas sekali bahwa Kaisar Beladiri sebelum dia juga merupakan anggota organisasi misterius yang berdiri di belakang keluarga Luo. Saat dia melihat ini, mata Wang Chen menjadi dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar Beladiri ini memiliki begitu banyak kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Sebaliknya, dia memilih untuk menangkapnya hidup-hidup. Mereka tidak hanya mengincar kitab surgawi. Pasti ada tujuan lain. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Wang Chen menyipitkan matanya, melamun. Bos, ada apa? Tria eksentrik bertanya ketika dia melihat Wang Chen dalam keadaan linglung. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata, Bukan apa-apa. Aku serahkan urusan ini padamu. Aku akan membawakan fantasy dance dulu. Kemunculan kembali organisasi misterius ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Seberapa kuatkah organisasi misterius ini? Jika Kaisar Beladiri tingkat tinggi ini juga merupakan anggota organisasi itu, maka Kaisar Beladiri berjubah hitam lainnya yang telah meninggal di dunia tengah pasti juga menjadi anggotanya. Dua Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Berapa banyak tokoh dikdaya yang dimiliki organisasi ini? Ketika dia memikirkan semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatan yang ditunjukkan organisasi ini hanyalah puncak gunung es. Apa sebenarnya kekuatan penuh mereka? Dia bertekad untuk menjadi musuh organisasi misterius ini. Dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Selama organisasi ini ada, tidak mudah menghancurkan keluarga Luo. Ketika dia memikirkan semua ini, Wang Chen mengerutkan alisnya. Sekarang, Wang Chen sedikit terkejut dengan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh organisasi misterius itu. Jelas sekali bahwa keluarga Wang saat ini masih jauh dari sebanding dengan organisasi misterius ini. Pada saat yang sama, Sado, yang berdiri di samping Wang Chen, melihat totem di tangan pria berjubah hitam itu. Matanya bersinar karena keheranan dan keterkejutan. Dia mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Ekspresinya berubah serius. Apakah kamu sudah memutuskan? Saya akan kembali ke keluarga Liu di King Zhu dalam tiga hari. Jika kamu sudah mengambil keputusan, aku akan membawanya bersamaku. Bayangan tersembunyi berkata kepada Wang Chen sambil melihat pantom dance yang terbaring di tempat tidur. Dia telah memperhatikan totem di tangan pria berjubah hitam itu, jadi dia harus kembali ke keluarga Liu di King Zhu sesegera mungkin. Saat ini, fantasy dance memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Tubuhnya samar-samar memancarkan sinar tujuh warna. Dia bisa merasakan energi dunia berkumpul di sekelilingnya dengan kecepatan yang sangat lambat. Tiga hari. Setelah mendengar ini, Wang Chen mengerutkan kening. Awalnya, Wang Chen mengira Sado akan tinggal di Sin City untuk sementara waktu. Dengan begitu, dia bisa meninggalkan pantom dancer di Sin City dan membiarkan Sado membantunya mengumpulkan energi. Namun, dia tidak menyangka dia akan pergi secepat ini. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu. Saya perlu mengeluarkan tarian fantasi sebentar. Dengan saran Lin San, Wang Chen tidak berniat membawa pantom dancer ke King Zhu. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga Liu di King Zhu. Bahkan dengan adanya Yosin Yan, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Liu. Lagi pula, nirwana, godaan manusia terlalu besar. Terlebih lagi, meskipun keluarga Liu mengambil tindakan, masih perlu waktu 5 hingga 10 tahun bagi penari hantu untuk bangun. Jangka waktu ini terlalu lama. Wang Chen tidak bisa menunggu selama itu. Saat ini, Wang Chen menaruh semua harapannya pada Pil Sembilan Yang. Pil Sembilan Yang. Hati Wang Chen dipenuhi dengan harapan ketika dia memikirkannya. Selama dia mendapatkan Pil Sembilan Yang, penari hantu akan baik-baik saja. Namun, dia juga sedikit khawatir. Pil Sembilan Yang adalah Pil surgawi yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Akankah sekte api berkobar memberikannya dengan begitu mudah? Apa yang akan dia gunakan untuk menukarnya? Sado mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia menatap Wang Chen dengan sedikit keraguan di matanya. Kalau begitu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Nirwana, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai berita ini bocor, bahkan kepada orang-orang terdekat Anda sekalipun. Melihat lebih dalam pada Wang Chen, Hiden Sado dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Itu benar. Terima kasih atas saranmu, Tuan. Keluarga Wang kami selamat dari bencana ini, Jadi kami berhutang budi padamu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Jangan ragu untuk bertanya. Ekspresi Wang Chen berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Sado. Sado mengangguk sedikit dan berkata dengan acu-ta'acu, Saya di sini hanya atas perintah nona muda. Anda harus membalas budi ini kepada nona muda. Setelah meninggalkan kamar pantom dan cer dan kembali ke olah besar keluarga Wang, Siang Kian Kan sudah selesai membersihkan jalan-jalan keluarga Wang. Anggota keluarga Wang yang terluka sudah pergi untuk beristirahat. KR dan Zilan sekarang bertanggung jawab atas urusan internal keluarga Wang. Sedangkan untuk urusan luar, diserahkan kepada Siang Kian Kan. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Chen tidak akan bisa meninggalkan keluarga Wang. Bagaimanapun, perang baru saja berakhir, Dan masih banyak hal yang harus diselesaikan di distrik barat. Geng naga banjir raksasa sedang mengincar distrik utara dengan iri, Jadi Wang Chen tidak bisa gegabuh. Ketika dia memikirkan geng naga banjir raksasa, Mata Wang Chen menjadi dingin. Dari awal hingga akhir, Geng naga banjir raksasa telah memanipulasi situasi dari bayang-bayang. Jika bukan karena mereka, Bagaimana keluarga Wang bisa menghadapi begitu banyak krisis? Geng naga banjir raksasa, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, Dan cahaya dingin berkedip di dalamnya. Keluarga Wang dan geng naga banjir raksasa akan bertarung sampai mati. Pembersihan selesai pada sore hari. Di bawah komando siang kiankan, Keluarga Wang dengan cepat menguasai distrik barat. Saat ini, distrik barat telah sepenuhnya jatuh ke tangan keluarga Wang. Urusan internal keluarga Wang juga dengan cepat diatur kembali. Dengan bantuan sisa ramuan keluarga Wang, Anggota yang terluka pulih dengan cepat secara tidak normal. Keluarga Wang dengan cepat mendapatkan kembali vitalitas mereka sebelumnya. Jauh di malam hari, Kota Nevas tampak sangat suram. Di dalam ruangan, Wang Chen duduk bersilah. Setelah naga asal sejati membasu tubuhnya puluhan kali dan menyembuhkan luka dalam, Dia menghirup udara keruh. Meskipun dia terluka para hari ini, Wang Chen kini telah memasuki tahap enam tempering tubuh bintang dan menempa tubuh bintang. Kekuatan bintang terus-menerus memperbaiki tubuhnya. Kini, Dia tidak lagi berada dalam masalah serius. Ada ketukan di pintu. Segera, Kuang Ren muncul di depan Wang Chen. Wang Chen sedikit terkejut melihat Kuang Ren. Ini mengingatkannya pada kehidupan ketika dia berada di sekte luar sekolah Sing Chen. Saat itu, Bukankah orang ini datang berkunjung di tengah malam dan menolak untuk pergi? Kehidupan seperti itu sepertinya hilang selamanya. Itu cukup nostalgia. Apa masalahnya? Melihat Kuang Ren datang di depannya dengan wajah serius, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit keraguan. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Kuang Ren menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bos, saya berencana untuk kembali ke King Zhu dengan Hiden Sado dalam tiga hari. 467 Bos, aku berencana untuk kembali ke King Zhu bersama Sado dalam tiga hari. Mendengar pertanyaan Wang Chen, eksentrik menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. King Zhu, Wang Chen menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Yah, aku akan kembali. Bos semakin kuat dan kuat, dan Anda menarik saya semakin jauh. Musuh kita akan semakin kuat di masa depan. Saya ingin kembali menerima cobaan keluarga dan menerima warisan keluarga. Saat aku cukup kuat, aku akan kembali dan mengikutimu untuk menaklukkan dunia. Berbicara tentang ini, eksentrik menunjukkan ekspresi tekat. Pada saat ini, eksentrik memberikan rasa keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengalami banyak hal, eksentrik pun lambat laun mulai berkembang. Kekuatan. Dia tahu betul bahwa kekuatannya telah terkuras terlalu banyak sekarang. Hanya dengan kembali ke keluarga, menjalani warisan percobaan keluarga, dan mencari peluang besar barulah dia bisa mengejar jejak Wang Chen. Jika itu adalah si eksentrik di masa lalu, dia yakin bahwa dia tidak akan memilih pergi ke King Zhu karena masalah ini. Pernikahan itu sudah cukup membuat eksentrik pusing. Namun, kini, demi kekuatan, dia memilih untuk kembali. Dia tidak ingin berada terlalu jauh dari Wang Chen. Dia ingin mengikuti Wang Chen untuk menaklukkan sebuah kerajaan besar. Ini adalah janji awalnya. Bos, jangan khawatir, hehehe. Kalau kali ini tidak ada masalah, aku akan kembali dalam waktu satu tahun. Mungkin lebih cepat. Saat itu, kami akan terus berjuang berdampingan. Merasakan ekspresi Wang Chen yang sedikit berat, eksentrik tersenyum dan menghiburnya. Tentu saja, saat aku kembali, aku mungkin akan melampauimu, hahaha. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, eksentrik memasang ekspresi gembira di wajahnya. Oke, maka berhati-hatilah. Simpan benda ini, ini akan banyak membantu Anda sekarang. Meskipun dia tidak tahu apa yang dibicarakan si eksentrik, itu tidak mudah. Wang Chen menghiburnya dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan mutiara manusia yang membantu budidaya dan menyerahkannya kepada eksentrik. Sekarang Wang Chen telah memasuki level Raja Prajurit, mutiara manusia tidak lagi banyak membantu budidaya Wang Chen. Dia membutuhkan mutiara bumi dengan tingkat yang lebih tinggi. Dan di antara yang mulia prajurit, mutiara manusia pasti akan sangat membantu eksentrik. Hai! Ketika orang gila melihat manik manusia berwarna putih susu yang diberikan Wang Chen kepadanya, dia tersentak ngeri dan kaget. Orang gila tersentak kaget. Mutiara manusia, orang gila berteriak tak terkendali pada saat berikutnya. Ini sebenarnya manik manusia. Ya Tuhan, Bos, dari mana kamu mendapatkannya? Dari mana kamu mendapatkan barang bagus seperti itu? Cek! 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 Pantas saja kecepatan kultivasi Bos sangat tidak normal. Dia sebenarnya punya barang bagus. Mata eksentrik dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat mutiara manusia. Kita harus tahu bahwa mutiara manusia sangat langka bahkan di benua tengah, yang terkenal kaya dan subur. Mereka sulit ditemukan bahkan dengan uang. Tapi sekarang, Wang Chen benar-benar mampu mengeluarkannya di tempat tandus seperti perbatasan utara. Ini benar-benar menantang surga. Setelah beberapa saat, eksentrik menjadi tenang. Dia melihat mutiara manusia dan bertanya dengan gugup, Bos, apakah Anda benar-benar akan memberikan ini kepada saya? Mutiara manusia jelas merupakan barang bagus untuk membantu budidaya. Itu lebih kuat dari harta surgawi manapun. Ini adalah harta surgawi yang sesungguhnya. Jika seseorang memiliki mutiara manusia ini, kecepatan kultifasi seorang seniman bela diri akan meningkat setidaknya 1,5 kali lipat. Ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Ambil, Wang Chen menyerahkan mutiara manusia kepada eksentrik. Melihatnya seperti ini, Wang Chen cukup terhibur. Bos, apakah kamu benar-benar memberikannya kepadaku? Eksentrik bertanya dengan tidak percaya. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Matanya melebar. Bahkan di benua tengah, membeli mutiara manusia akan membutuhkan harga yang sangat mahal. Tapi sekarang, Wang Chen telah. Benda ini tidak banyak membantuku sekarang. Ini lebih berguna bagimu. Tidak apa-apa jika Anda tidak menginginkannya. Wang Chen berkata sambil tersenyum masam sambil melihat ke arah eksentrik yang tidak percaya. Saya menginginkannya. Mengapa saya tidak menginginkannya? Tentu saja aku menginginkannya. Kali ini, eksentrik dengan cepat melompat dan mengambil mutiara manusia dari tangan Wang Chen. Dia memegangnya di pelukannya dengan ekspresi waspada di wajahnya, takut Wang Chen akan menarik kembali kata-katanya. Memegang mutiara manusia, eksentrik memasang senyuman konyol di wajahnya, terlihat sangat bersemangat. Tentu saja, dia sedang tidak ingin mengobrol sepanjang waktu. Eksentrik memusatkan seluruh perhatiannya pada mutiara manusia. Segera, hari sudah larut malam. Eksentrik dengan cepat memeluk mutiara manusia dan mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Chen, kembali ke kamarnya untuk menikmati kenikmatan kultivasi yang dibawa oleh mutiara manusia. Melihat eksentrik pergi dengan tergesa-gesa, Wang Chen sedikit mengernyit, hatinya dipenuhi emosi. Saat ini, mereka bukan lagi orang-orang seperti dulu di sekolah Sing Chen. Hari-hari tanpa beban dalam berkultivasi dengan sepenuh hati telah sepenuhnya berlalu. Kini, yang menyambut mereka adalah era baru, era yang membutuhkan perjuangan dan perjuangan terus-menerus. Waktu terus berjalan, dan segalanya terus berubah tanpa mereka sadari. Tiga hari kemudian, Bos, gendut, aku pergi. Hahaha, kota berdosa, geng naga raksasa, tunggu aku kembali dan menghajarmu. Berdiri di depan keluarga Wang, eksentrik tertawa dengan arogan. Namun, siapapun dapat melihat bahwa saat ini, eksentrik menggunakan senyuman untuk menyembunyikan kengganan di hatinya. Lagi pula, saudara-saudaranya dan teman-temannya ada di sini. Inilah kerajaan yang mereka perjuangkan bersama. Cepat kembali, eksentrik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. KR kecil mengepalkan tangan kecilnya dan mendengus keras. Hati-hati, nak, siang kiankan berkata dengan suara yang dalam sambil melihat ke arah eksentrik. Saat mereka berpisah, selalu ada sedikit rasa sedih dan enggan. Saat mereka berpisah, rasanya selalu sedih dan berat. Baiklah, ini waktunya kita berangkat. Sado berkata dengan lemah sambil menatap Wang Chen. Waktu untuk berpisah akhirnya tiba. Mengingatkan Sado, eksentrik menaiki gail bis yang telah lama dia persiapkan. Menonton kepergian eksentrik, Wang Chen juga mengungkapkan sedikit kengganan. Eksentrik adalah salah satu dari sedikit saudara laki-lakinya. Sekarang setelah dia pergi, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa sedikit kecewa. Setelah menyaksikan eksentrik dan Sado menaiki gail bis dan terbang keluar dari Sinful City, Wang Chen menoleh kesiang kiankan dan berkata, aku akan menyerahkan Sinful City padamu. Aku akan membawa pantom dance ke Sekte Inferno. Tiga hari berlalu. Selama tiga hari ini, keluarga Wang telah mengatur ulang sepenuhnya dan mengendalikan seluruh wilayah barat. Sekarang keluarga Wang berada di jalur yang benar, Wang Chen akan membawa pantom dance ke Sekte Inferno. Ini adalah keputusan yang dia buat tiga hari lalu, dan dia mendapat dukungan dari semua orang di keluarga Wang. Semua orang khawatir dengan cedera pantom dance. Selain mencari pil sembilan yang, dia juga harus membawakan pantom dance untuk menemukan Dongfang Niu Hao. Dengan kekuatan para ahli bela diri Sekte Dongfang Niu Hao, dia yakin bahwa mereka akan mampu membantu tarian hantu mengumpulkan energi yang cukup. Tentu saja, dia juga membawa tarian hantu ke Sekte Inferno karena dalam perjalanannya, Wang Chen harus mengandalkan energi asal sejati yang sangat murni yang dipadatkan dari teknik kaisar naga untuk membantu tarian hantu mengumpulkan energi. Jika tidak, kecepatan pantom dance mengumpulkan energi mungkin menimbulkan masalah baginya. Meskipun Wang Chen tidak cukup kuat, teknik kaisar naga miliknya adalah metode budidaya tanpa tingkatan. Sekarang, dia bisa menampilkan kekuatan metode budidaya kelas surga. Selain itu, setelah pembaptisan garis darah bela diri ilahi dan pemurnian kiabadi, energi asal sejati Wang Chen begitu kental dan murni sehingga melampaui imajinasi orang biasa. Faktanya, energi Wang Chen jauh lebih berguna daripada energi yang dikeluarkan oleh seniman bela diri kaisar rilem biasa. Kedua alasan inilah yang menjadi alasan utama mengapa Wang Chen membawa serta pantom dance. Kalau tidak, bahkan jika dia mendapatkan pil sembilan yang, itu akan sia-sia tanpa bantuan seorang ahli bela diri yang kuat. Jangan khawatir, Bajingan. Serahkan ini pada kami. KR menjawab lebih dulu. MHM? Nak, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Saat Anda kembali, Anda akan melihat keluarga Wang yang benar-benar berbeda. Lakukan yang terbaik selama turnamen besar Beijing. Jangan mempermalukan kami. Siang Kian Kan menyipitkan matanya karena kegirangan. Dengan hancurnya Sekte Harimau Naga, Sekte Bulan Angin, dan Resimen Serigala Abu, keluarga Wang telah memperoleh banyak kekayaan. Perang tidak hanya membawa perdamaian, tetapi juga memberi mereka kekayaan yang besar. Dengan hancurnya ketiga vaksi, keluarga Wang telah memperoleh setidaknya puluhan juta koin emas. Tentu saja, mungkin saja mereka memperoleh lebih banyak. Wang Chen tidak menanyakan hal ini. Namun, berdasarkan ekspresi gembira Siang Kian Kan, terlihat jelas bahwa dia telah memperoleh hasil panen yang melimpah. Ini juga alasan mengapa Siang Kian Kan begitu bersemangat selama beberapa hari terakhir. Itu benar, kamu bajingan. Kamu harus bekerja keras selama turnamen besar Beijing. Jika Anda mengembalikan tempat pertama, keluarga Wang kami tidak akan ada lagi. KR mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Tinggal kurang dari lima bulan lagi hingga turnamen besar Beijing. Perjalanan ke Sekte Inferno dari sini akan memakan waktu hampir dua bulan. Tentu saja, Wang Chen tidak bisa kembali ke kota nefas sebelum turnamen besar Beijing. Ini juga merupakan alasan lain mengapa Wang Chen membawa pantom dan ke Sekte Inferno. Turnamen besar Beijing akan segera dimulai. Beberapa waktu yang lalu, Sekolah Singchen mengirimkan pesan yang meminta Wang Chen untuk kembali ke Sekolah Singchen sesegera mungkin untuk bertemu dengan anggota kelompok lainnya. Mereka kemudian akan menuju ke Sekte Inferno untuk berpartisipasi dalam turnamen besar Beijing yang diadakan 10 tahun sekali. Wang Chen telah menjadi salah satu dari lima anggota Sekolah Singchen yang berpartisipasi dalam turnamen besar Beijing. Dengan ini, Wang Chen dapat membawa pantom dan ke Sekolah Singchen dan bertemu dengan anggota kelompok lainnya. Kemudian, mereka akan menuju ke Sekte Inferno. Dia bahkan bisa meminjam energi kuat dari para tetua Sekte untuk membantu tarian hantu memadatkan nirwana palsu dengan lebih cepat. Kemudian, dia bisa menggunakan pil sembilan yang untuk membantunya pulih. Aku pergi dulu. Wang Chen melihat kederetan gerbong yang telah disiapkan untuknya dan melangkah ke salah satu gerbong. Flaming Moon juga memasuki gerbong pada saat yang bersamaan. Di dalam gerbong, pantom dan sergeletak dengan damai di tengah. Cahaya ilahi pelangi yang menutupi tubuhnya selama dua hari terakhir secara bertahap meresap ke dalam tubuhnya kemarin. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan dapat merasakan energi samar mengalir ke tubuhnya setiap saat. Ayo pergi. Wang Chen berkata kepada pengemudi setelah menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekejap, delapan gerbong menuju gerbang barat kota nefas. Setelah meninggalkan gerbang kota, delapan gerbong melaju ke delapan arah berbeda, menimbulkan awan debu. 468. Bajingan. Saat delapan gerbong melaju ke delapan arah berbeda, sesosok tubuh bersembunyi di tempat tersembunyi di luar bagian barat kota dosa. Wajahnya muram saat dia melihat gerbong itu berpisah. Pemimpin, kami, sosok lain muncul di samping pria itu dan memandang pria itu dengan ekspresi gelisah. Bajingan, Wang Chen, jangan beri aku kesempatan untuk menangkapmu jika kamu berani. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Sambil mengayunkan tangannya dengan keras, pria itu dengan dingin melihat ke arah kereta yang berangkat ke segala arah dan berbicara dengan suara yang dalam. Orang ini adalah Ju Wu Jiao. Ketika dia menerima kabar bahwa Wang Chen akan meninggalkan kota dosa, dia berencana menyergap dan membunuh Wang Chen. Kecepatan pertumbuhan Wang Chen hanya dalam waktu satu setengah tahun telah membuat naga banjir raksasa tidak dapat mentolerir pertumbuhannya yang terus berlanjut. Satu setengah tahun yang lalu, keluarga Wang hanyalah keluarga biasa-biasa saja, dan Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri terhormat yang dapat ditemukan dimanapun di kota dosa. Ada banyak orang yang lebih kuat dari dia. Namun, keluarga Wang telah menjadi salah satu dari empat kekuatan besar di kota dosa. Wang Chen bisa membunuh artis bela diri raja peringkat 4 atau bahkan raja bela diri peringkat 5 dalam hitungan detik. Kekuatan tempur seperti itu dianggap yang terbaik bahkan di kota dosa. Terlebih lagi, Wang Chen baru berusia 18 tahun. Seorang seniman bela diri tingkat raja berusia 18 tahun, betapa menakutkannya itu. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan menjadi bencana yang mengerikan dan keberadaan yang berbahaya. Terutama karena geng naga banjir raksasa dan keluarga Wang adalah musuh, cepat atau lambat akan terjadi perang di antara mereka. Hal ini membuat Zhu Wu Jiao semakin tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, Zhu Wu Jiao ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Wang Chen. Namun, sayang sekali Wang Chen sudah punya cara untuk menghadapinya. Berdasarkan rencana siang kiankan, delapan gerbong bergerak ke segala arah, membuat Zhu Wu Jiao tidak berdaya. Karena Flaming Moon, tidak ada orang lain di geng naga banjir raksasa yang bisa menyentuh Wang Chen kecuali Zhu Wu Jiao. Kembali, Zhu Wu Jiao melambaikan lengan bajunya dan melihat pemandangan di depannya. Sekali lagi, dia melewatkan peluang emas. He he, Zhu Wu Jiao, aku mengecewakanmu lagi. Setelah Zhu Wu Jiao dan yang lainnya pergi, seorang pria berjubah merah keluar dari sudut tersembunyi lainnya. Dia mengungkapkan senyuman geli dan berkata dengan tenang. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Chen dan yang lainnya, anak kecil ini sangat teliti. Cek cek cek, naga ular raksasa telah mengalami kemunduran lagi. Seberapa kuat Anda saat Anda kembali lagi nanti? Aku tak sabar untuk itu. Saat pria itu berbicara, matanya dipenuhi antisipasi dan rasa ingin tahu. Sesaat kemudian, dia berbalik dan terbang ke kota. Tentu saja, Wang Chen tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Di dalam gerbong, kusir mengemudikan gerbong menuju sekolah Singchen. Wang Chen duduk bersila sambil melihat Huang Wu di sampingnya. Dia mengedarkan seni rahasia kaisar naga dan menggunakan energi asal sejati murni untuk membantu Huang Wu memadatkan kiabadi nirwana yang dia butuhkan. Energi. Satu setengah bulan kemudian, sebuah kereta perlahan memasuki lembah angin dingin. Wus, wus, wus. Lembah angin dingin masih menderu-deru, menimbulkan perasaan sedih dan suram. Berdiri di pintu masuk lembah angin dingin, seseorang tidak dapat menahan rasa dinginnya. Angin menderu-deru di telinga seseorang. Bahkan di musim panas yang terik, orang tidak bisa menahan rasa dingin. Angin tirani menderu-deru dari barat, membawa serta kebiadaban dan kebiadaban dataran ratapan. Namun, tidak ada pegunungan atau hutan yang dapat menghalangi hembusan angin. Ngarai ini tidak dapat dihentikan. Tidak ada hambatan sama sekali. Melihat lembah yang familiar, pemandangan yang familiar, dan pepohonan rimbun di kedua sisi, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di sekolah Singchen selama lebih dari tiga tahun. Lebih dari tiga tahun yang lalu, ketika dia pertama kali datang ke sini, lintasan hidupnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Siapa sangka Wang Chen, yang dikenal sebagai sampah kecil di Clear Breeze City, akan mencapai tahap ini hanya dalam tiga tahun. Ini benar-benar tidak terbayangkan oleh orang awam. Dengan pantom dance di punggungnya dan flaming moon di belakangnya, Wang Chen berjalan di sepanjang jalan pegunungan terjal menuju Ciling Win Valley. Sedangkan untuk gerbongnya, tidak mungkin memasuki lembah, jadi Wang Chen hanya bisa meminta kusir untuk kembali ke Sin City. Setengah jam kemudian, Wang Chen berdiri di depan sekolah Singchen. Pintu masuk sekolah Singchen yang sederhana dan tanpa hiasan masih tampak megah. Tidak ada seorang pun di alun-alun. Semua orang pasti keluar untuk berlatih. Bisa dibayangkan intensitas persaingan di sekte luar sekolah Singchen. Membawa pantom dance yang tidak sadarkan diri di punggungnya, Nian memimpin flaming moon dan Wang Chen melewati pintu masuk. Anak! Begitu dia melangkah ke alun-alun, dia mendengar teriakan datang dari pintu masuk aula besar. Tulang layu penatua dan gigi kuning penatua muncul di garis pandang Wang Chen. Keduanya tidak banyak berubah. Berdasarkan tingkat kekuatan mereka, penampilan mereka tidak akan banyak berubah. Ketika dia melihat dua tetua di samping Wang Chen, suara flaming moon terngiang di benak Wang Chen. Chen, kedua lelaki tua ini sangat kuat. Pakar kaisar rilem, seru Wang Chen sambil menatap kedua tetua itu. Kedua tetua harus menjadi ahli kaisar rilem yang kuat. Agar flaming moon takut pada mereka, mereka setidaknya harus menjadi ahli kaisar rilem tingkat menengah. Wang Chen menghela nafas dalam hati. Sepertinya dia meremehkan kekuatan sekolah Singchen. Jika dua tetua sekte luar adalah ahli kaisar rilem, bagaimana dengan tetua sekte dalam? Mereka pastilah ahli kaisar rilem yang kuat. Misalnya, penatua pertama adalah ahli kaisar rilem tingkat tinggi, dan penatua kedua adalah ahli kaisar rilem peringkat enam. Para tetua lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ada juga sekelompok sesepuh bakti yang lebih kuat. Kekuatan sekolah Singchen berada di luar imajinasi semua orang. Inilah kekuatan sekte besar. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Yayasan sekolah Singchen masih ada. Sesepuh, Wang Chen menyapa dengan hormat saat dia tiba di depan kedua tetua. Mem, nak, lumayan, aku sudah lebih dari setahun tidak bertemu denganmu dan kekuatanmu meningkat secara signifikan. Penatua tulang layu memandang Wang Chen dengan senyum puas. Berat, kamu telah membuat kami para orang tua khawatir beberapa waktu yang lalu. Cek cek cek, penatua gigi kuning mengerutkan bibirnya dan mendengus dengan ekspresi tidak puas. Para tetua sekolah Singchen khawatir tentang pemakaman Wang Chen di abad pertengahan. Untungnya, Wan Zhe kembali beberapa bulan yang lalu dan melaporkan situasinya, yang membuat semua orang merasa nyaman. Nak, gadis di punggungmu, segera, kedua tetua itu memperhatikan gadis di punggung Wang Chen. Sebelumnya, mereka mengira gadis itu tertidur. Namun, saat ini, mereka merasa ada yang tidak beres. Luka parah. Suara Wang Chen terdengar berat saat dia berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, penatua gigi kuning mengerutkan kening setelah mengamati sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mem, lukanya tidak ringan. Kekuatan hidupnya sangat lemah. Di saat yang sama, matanya bersinar dengan sedikit keraguan dan beban. Ini karena menurut aura yang dia rasakan, ada banyak hal yang mencurigakan. Vitalitasnya telah hilang. Dalam keadaan seperti itu, gadis ini masih hidup. Selain itu, dia bisa merasakan jejak energi langit dan bumi mengalir ke tubuhnya dan mengembun bersama. Apa yang sedang terjadi? Ayo pergi ke Sekte Dalam, kata penatua tulang layu. Dari ekspresi Wang Chen, mereka tahu bahwa gadis ini sangat penting baginya. Kedua tetua tidak berani lengah. Nak, anak kecil ini adalah binatang iblis kecil di masa lalu. Dalam perjalanan ke Sekte Dalam, kedua tetua bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat Flaming Moon mengikuti di belakang Wang Chen. Mem, Wang Chen tersenyum. He he, aku tidak menyangka anak kecil ini telah tumbuh begitu besar. Cek cek cek, binatang iblis peringkat enam. Ekspresi kedua tetua sedikit berubah ketika mereka merasakan aura yang dipancarkan oleh Flaming Moon dan bertanya dengan suara yang dalam. Mem, Wang Chen tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Tidak ada yang disembunyikan dari kedua tetua ini. Bagi Wang Chen, kedua orang ini bisa dikatakan sebagai gurunya. Dulu ketika dia berada di sekte luar, kedua tetua ini telah merawatnya dengan baik. Ters, meskipun mereka sudah menebaknya, ketika mereka mendengar konfirmasi Wang Chen, kedua tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan ekspresi terkejut. Binatang iblis peringkat enam adalah eksistensi dari artis bela diri kekaisaran. Berapa banyak orang di perbatasan utara yang bisa mendapatkan binatang iblis peringkat enam? Ini adalah hal baik yang hanya bisa didapat jika beruntung. Mereka tidak menyangka bahwa anak kecil yang tidak mencolok itu benar-benar. Mereka masih ingat ketika Wang Chen memberitahu semua orang bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan lelaki kecil ini, orang-orang tua itu hampir pingsan karena marah. Mereka hampir ingin mencabik-cabik anak kecil ini. Sangat sulit untuk memprediksi masa depan. Siapa yang mengira anak kecil ini akan tumbuh sebesar ini hanya dalam waktu satu tahun? Ini agak terlalu tidak normal. Mem, lumayan, lumayan sama sekali. Hahaha, nak, he he, bagus sekali. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, kedua tetua itu tertawa terbahak-bahak. Sekarang, Wang Chen menjadi fokus pelatihan sekolah Sing Chen. Wang Chen sangat kuat, dan binatang iblisnya sangat kuat. Inilah kekuatan sekolah Sing Chen. Hahaha, nak, kamu akhirnya kembali. Saat dia tiba di sekte dalam, dia menerima berita dari sekte luar terlebih dahulu. Tetua agung sudah menunggu di pintu masuk sekte dalam. Tetua yang hebat sangat menyayangi pemuda ini, Wang Chen. Jika para tetua yang dihormati tidak ikut campur, dia akan menerima Wang Chen sebagai murid pribadinya. Tetua agung sangat gembira saat dia merasakan aura Wang Chen. Tentu saja, dia segera menyadari peningkatan Wang Chen, yang membuatnya merasa bersyukur. Khususnya, Yan Yue, yang berada di sisi Wang Chen, memiliki aura yang begitu kuat sehingga bahkan tetua pertama tidak berani menganggap entengnya. Nak, gadis kecil ini, tetua agung itu juga bingung ketika dia melihat tarian hantu di punggung Wang Chen. Setelah mengetahui tentang situasi pantom dan sedang mengapa Wang Chen kembali, tetua agung itu tidak membuang waktu. Ayo, ikuti aku ke Aula. Suruh ketua Sekte datang dan melihat. Dia pasti punya cara untuk mengatasi ini. Tetua agung dengan cepat membawa Wang Chen ke Aula Sekte. Sementara itu, gigi kuning dan tengkorak berpisah untuk memberitahu ketua Sekte dan tetua agar datang ke Aula untuk melihat tarian pantom. 469 Di dalam Aula, lima tetua pelataran dalam sekolah Sing Chen serta pemimpin Sekte Tayun Song telah tiba. Pada saat ini, semua orang melihat pantom dance yang berdiri di samping Wang Chen dengan sedikit kerutan di wajah mereka. Dia terluka parah. Cukup bagus dia selamat. Namun, akan sangat sulit baginya untuk pulih. Kata tetua keempat dengan sedikit kerutan di wajahnya. Iya, itu akan sulit, tapi gadis kecil ini sepertinya sedikit tidak biasa. Kata tetua ketiga, ada sedikit keraguan di matanya. Masalah ini sedikit merepotkan. Ayo pergi ke daerah terlarang dan mencari tetua yang dihormati. Tayun Song tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia melihat pantom dance. Alisnya sedikit berkerut, dan sedikit kesungguhan terlihat di matanya. Pada saat ini, dia menyelap pertanyaan tetua ketiga, menarik nafas dalam-dalam, dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Tatapannya seolah mengatakan sesuatu, menyebabkan jantung Wang Chen berdetak kencang. Mengikuti saran Tayun Song, Wang Chen, pantom dance, dan Flaming Moon mengikuti Tayun Song dan tetua agung ke area terlarang di bagian terdalam sekolah Xingchen. Itu juga merupakan tempat Wang Chen berkultivasi di masa lalu. Tentu saja, hanya para tetua yang dihormati yang dipercayakan Wang Chen kepada mereka. Dia percaya bahwa dengan kekuatan para tetua yang dihormati, mereka bahkan tidak membutuhkan bantuan Dongfang New Hao. Mereka akan mampu mengumpulkan kekuatan kuat yang dibutuhkan pantom dance. Di area terlarang sekte dalam, Tayun Song dengan cepat mengumpulkan enam pendeta di sekte tersebut dan mengumpulkan mereka di ruang kosong di area terlarang. Kembalinya Wang Chen secara alami membuat suasana hati para tetua yang dihormati ini baik. Hal ini terutama berlaku untuk para tetua terhormat kelima dan kedelapan. Kedua tetua yang dihormati ini memiliki hubungan paling dekat dengan Wang Chen, jadi wajar saja jika mereka sangat bersemangat saat ini. Ketika mereka merasakan bahwa kekuatan Wang Chen benar-benar meningkat satu tingkat, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Pertumbuhan Wang Chen merupakan kejutan yang menyenangkan. Setiap kali mereka melihat Wang Chen, mereka selalu mendapatkan panen yang tidak terduga. Sebagai guru pribadi Wang Chen, para penahbis ini tentu saja sangat bersemangat. Setelah mendengarkan penjelasan Tae Yun Song, orang-orang ini dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke pantom dan cer. Ketika orang-orang ini melihat wajah penari hantu, mereka menghirup udara dingin dan saling memandang dengan cemas. Keterkejutan melintas di wajah semua orang seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang besar. Nak, gadis ini, imam besar kelima menatap Wang Chen dengan mata melebar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Chen, gadis ini seharusnya menjadi pejuang nirwana. Tae Yun Song mengungkapkan senyuman pahit saat dia melihat Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Faktanya, dia sudah menyadari situasi ini ketika dia berada di aula dalam tadi. Justru karena inilah dia mengizinkan Wang Chen datang ke area terlarang tanpa ragu-ragu. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Selain itu, dia juga perlu memverifikasi pikiran-pikiran mengerikan di dalam hatinya. Setelah mendengar kata-kata Tae Yun Song, sedikit keheranan melintas di wajah Wang Chen. Jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka mereka akan mengetahuinya. Prajurit nirwana bagaikan racun bagi seniman bela diri. Wang Chen tahu betul apa yang diwakilinya. He he, nak, tidak apa-apa. Memberitahu mereka, jika sekte seperti sekolah Sing Chen bahkan tidak bisa mengatakan bahwa penari hantu adalah prajurit nirwana, itu akan mengecewakan. Lin Zhan tidak terkejut sama sekali saat dia berkata kepada Wang Chen dalam hati. Bagaimanapun, sekolah Sing Chen adalah sekte nomor satu di benua itu beberapa ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, mereka pasti mengenal prajurit nirwana dengan sangat baik. Oleh karena itu, mereka pasti mengenal prajurit nirwana dengan sangat baik. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, ekspresi Wang Chen berubah pahit. Dia mengangguk sedikit di bawah tatapan gugup para tetua. Hai. Kali ini, semua tetua di aula menghirup udara dingin. Semua orang menata pantom dan cer dengan kaget. Prajurit nirwana, dia benar-benar seorang pejuang nirwana. Wajah imam besar memerah saat dia berseru tak terkendali. Prajurit nirwana, ekspresi tetua agung dan Tai Yun Song juga berubah drastis. Nak, dari mana asalnya? Saya tidak menyangka prajurit nirwana ada di benua ini. Ini, mata imam besar melebar dan sudut mulutnya sedikit bergetar. Ada rumor yang mengatakan bahwa tidak pernah ada kekuatan Tuhan di benua ini selama seribu tahun, namun sekarang, seorang pejuang nirwana telah muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak senang dengan hal seperti itu? Rumor mengatakan bahwa pada zaman dahulu, kekuatan Tuhan sama banyaknya dengan bulu pada seekor lembu. Namun, pada saat itu, langit dan bumi runtuh. Dalam satu malam, cuaca berubah, langit kacau, para dewa murka, dan kekuasaan Tuhan jatuh. Kekuatan Tuhan yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam satu malam. Hanya sebagian kecil dari kekuatan Tuhan yang selamat, bersembunyi dari langit dan bumi. Setelah seribu tahun, badai meredah. Namun, selama era abad pertengahan, kekuatan Tuhan muncul sekali lagi, dan benua ini berkembang. Namun, pada saat itu, perubahan besar terjadi pada era abad pertengahan. Gunung dan sungai runtuh, kekuasaan Tuhan lenyap tanpa jejak, benua berubah total, dan tak terhitung ahli yang tumbang. Sejak saat itu, hukuman ilahi tidak berhenti. Setiap kali seseorang hendak masuk ke jajaran kekuatan Tuhan, hukuman ilahi akan turun, menyebabkan kekuatan Tuhan menjadi sangat langka sehingga orang-orang bahkan tidak berani mencoba menerobos ke peringkat tersebut. Selama ribuan tahun, keberadaan kekuatan Tuhan sama langkanya dengan bulu burung Phoenix. Dalam seribu tahun terakhir, tak seorang pun pernah mendengar tentang keperkasaan Tuhan yang muncul di hadapan mata dunia. Tapi sekarang, apakah ini nirwana? Manusia kematian. Nirwana, seberapa menakutkankah orang itu? Hanya sedikit ras yang mampu mencapai nirwana. Dan nirwana, persyaratannya adalah untuk mencapai puncak alam kekuatan Tuhan. Hanya ketika seseorang tidak mampu menjadi dewa atau hampir mati barulah mereka memilih nirwana. Kelahiran kembali. Alam kuno tengah. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam setelah beberapa saat ragu-ragu. Asteris merasa. Benar saja, dunia kuno tengah ternyata mengandung nirwana. Manusia kematian. Jika dia bisa mencapai nirwana, mereka yang memulihkan ingatannya dan mencari cara berkultivasi mungkin dapat memahami jalan agung. Mereka bahkan mungkin mengetahui apa yang terjadi pada abad kuno dan abad pertengahan. Pada saat ini, para tetua saling memandang dengan cemas. Tatapan semua orang terhadapan Tom Wu menjadi sedikit lebih bergerah. Nak, bagaimana gadis ini bisa terluka? Pendeta kelima mau tidak mau bertanya. Organisasi misterius itu telah bergerak. Di kota nefas, Wang Chen menceritakan semua yang telah terjadi. Jangan khawatir, nak, aku akan meluangkan waktu untuk membantumu menghancurkan para bajingan dari geng naga banjir raksasa itu. Sungguh sekelompok badut mendengar bahwa Wang Chen telah menghadapi begitu banyak bahaya dalam dua tahun terakhir, Menteri Kelima Tuhan tampak marah. Jangan lupakan lelaki tua dari kota nefas itu. Jika kamu bertindak sembarangan, kamu akan kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Kata pendeta kedua dengan dingin ketika dia melihat kegelisahan pendeta kelima. Huff, orang tua itu sedikit kuat. Kata pendeta kelima dengan muram. Jejak ketakutan muncul di matanya. Tapi muridku diintimidasi, dan aku tidak bisa membunuhnya. Saya ingin melihat bagaimana orang tua itu menjelaskan hal ini kepada saya. Kata pendeta kelima dengan sedikit ketidakpuasan. Aku tidak menyangka gadis ini. Huff, kalau bukan nirvana, dia pasti sudah lama mati. Aura hidupnya lemah, vitalitasnya rusak parah, dan organ dalamnya rusak. Ini, imam besar, Tae Yun Song, dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah Pantong Wu dengan ekspresi serius. Dia ingin mengandalkan dia untuk mencapai nirvana. Saya khawatir dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kata Tae Yun Song kepada orang-orang di sekitarnya. Kali ini saya membawa Pantong Wu kembali ke sekte dengan harapan para tetua dapat membantunya mencapai nirvana. Dia membutuhkan energi. Lalu, Wang Chen buru-buru berkata kepada para tetua. Hem, itu ide yang bagus. Hem, itu ide yang bagus. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang memandang Wang Chen dengan penuh arti. Jelas sekali bahwa gagasan Wang Chen benar. Bahkan mereka belum pernah memikirkannya sebelumnya. Hanya ahli yang maha kuasa yang mengetahui metode ini. Jelas sekali ada eksistensi kuat yang berdiri di belakang Wang Chen. Faktanya, para tetua sudah merasakan hal ini sejak lama. Kalau tidak, tidak peduli betapa berbakatnya Wang Chen, dia tidak akan berkembang pesat. Banyak dari teknik bela diri dan teknik kultifasinya yang begitu kuat sehingga bahkan sekolah Sing Chen tidak dapat menyediakannya. Mengumpulkan energi bukanlah masalah. Beberapa dari kita, orang-orang tua, hanya dapat menggunakan energi spiritual. Ini bukan apa-apa. Selain itu, meskipun sumber daya yang dibutuhkan mahal, sekolah Sing Chen selalu dapat menemukannya. Ada pun sembilan yang eliksir. Setelah menyetujui ide Wang Chen, para tetua saling memandang. Sembilan yang eliksir sebanding dengan imortal eliksir dan dapat membalikkan alam semesta. Bagaimana blazing flamseg bisa dengan mudah menyediakan barang seperti itu. Terutama untuk digunakan oleh orang-orang di sekolah Sing Chen. Aku akan mencari senior Dong Fang. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam sambil mengerutkan kening. Tentu saja, dia mengetahui hal ini. Ya, dengan bantuan Dong Fang Miuhau, mungkin masih ada harapan. Namun, sekte api berkobar pasti tidak akan memberikannya kepada kita dengan mudah. Kita membutuhkan setidaknya sesuatu yang bernilai setara sebagai gantinya. Beberapa tetua masih sedikit khawatir. Namun, jika mereka bisa membuat Dong Fang Miuhau membujuk mereka, harapan masalah ini akan meningkat pesat. Dong Fang Miuhau adalah senior di sekte api berkobar dan memiliki status tinggi. Kata-katanya masih berbobot. Menukarkan, Wang Chen berkata dengan wajah pahit. Ini adalah sesuatu yang selalu mengganggunya. Sekarang, hal paling berharga yang dia miliki adalah buku surgawi yang misterius itu. Namun, Wang Chen benar-benar tidak tega mengeluarkannya untuk ditukar. Terlebih lagi, buku surgawi ini sulit untuk dipahami dan sepenuhnya kosong. Bahkan jika dia mengeluarkannya, apakah pihak lain akan mempercayainya? Bisakah mereka menukarnya? Jika kamu membutuhkannya, aku bisa mengambil inti binatang tingkat 10 dari sekolah Sing Chen untuk menukarnya. Tai Yun Song berkata dengan sedikit cemberut. Suaranya sangat rendah. Pada abad pertengahan, sekolah Sing Chen memperoleh inti binatang tingkat 10. Ini adalah eksistensi itu bahkan bisa membuat para tetua terhormat dari sekte bintang memperoleh peningkatan besar. Jelas sekali, kemunculan penari hantu telah menyulut harapan sekolah Sing Chen. Mengesampingkan manfaat yang bisa diberikan oleh penari hantu kepada orang-orang ini, seorang Dewa Nirwana. Saat Dewa Nirwana sudah dewasa sepenuhnya, dia pasti akan kembali ke kondisi puncaknya atau bahkan menjadi lebih kuat. Dengan adanya orang seperti itu, kebangkitan sekolah Sing Chen akan cerah. Semua ini bermanfaat bagi sekolah Sing Chen untuk mengambil sesuatu yang penting. Baiklah, hal ini sebanding dengan pil sembilan yang dengan bantuan oriental Niu Hao, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Para tetua dengan cepat mengambil keputusan. Hal ini membuat Wang Chen tercengang. Dia tidak menyangka sekolah Sing Chen akan menangani masalah ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Terutama karena sekolah Sing Chen bersedia menukar inti binatang tingkat 10. 470. Kali ini, Wang Chen awalnya ingin langsung menuju ke sekte api berkobar untuk menemukan Dongfang Niu Hao dan meminta pil sembilan yang. Namun, atas permintaan kuat Lin Zhan, mereka kembali ke sekolah Sing Chen terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Benar saja, semakin tua, semakin bijaksana. Dia sudah memperkirakan semua ini. Tidak apa-apa juga, karena itu masalahnya, kami akan mengaktifkan formasi kosmos selama periode waktu ini untuk membalikkan keadaan. Setelah membuat keputusan, Imam Besar dan sesepuh saling bertukar pandang. Akhirnya, Imam Besar berbicara dengan suara yang dalam. Susunan langit dan bumi. Mendengar ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bingung. Formasi Qiang Kun adalah formasi yang diciptakan oleh nenek moyang jenius sekolah Singchen kita, Lin Yu, seribu tahun yang lalu. Serap kekuatan Yin dan Yang, balikkan alam semesta, curi langit, dan ubah matahari. Formasi ini sangat kuat. Untuk beberapa hari ke depan, kita perlu menemukan beberapa monster core yang kuat untuk digunakan sebagai mata formasi. Kemudian, kita akan bisa mengaktifkan formasi dan membalikkan keadaan. Ini akan membantu gadis kecil itu mengumpulkan energi dengan cepat. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, tetua agung, yang berdiri di samping, menjelaskan sambil tersenyum. Berbicara tentang Arai Qiang Kun, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa kuatnya formasi langit dan bumi. Itu adalah salah satu kartu truf sekolah Singchen. Nak, jangan khawatir. Serahkan masalah kondensasi energi kepada kami, orang tua. Tiga bulan kemudian, kompetisi besar Bei Qiang akan segera dimulai. Selama periode waktu ini, Anda harus berkultivasi dengan baik di sekte ini. Setelah dua bulan, Anda akan berangkat ke Raging Flameshack. Cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Tetua agung menepuk bahu Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Kompetisi besar perbatasan utara yang berlangsung 10 tahun bisa dikatakan sebagai acara akbar. Khususnya kali ini, Sekolah Singchen akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumumkan kembalinya mereka. Hal ini membuat semua orang di sekolah Singchen menantikan acara ini. Setelah mendengar kata-kata mereka, Wang Chen menoleh untuk melihat penari hantu dengan ragu-ragu. He he, nak, jangan khawatir. Sekarang orang-orang tua ini mengetahui bahwa penari hantu adalah penuai nirwana, dia terkejut. Mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi pada pantom dancer, terutama saat Anda berada di sini. Mereka tidak akan melakukan apapun, jangan khawatir. Seolah merasakan kekhawatiran Wang Chen, suara Lin Zan terdengar lagi. Setidaknya, sekolah Singchen saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran darah dan transfer jiwa. Mereka tidak sekuat keluarga Ryu di prefektur hijau. Tentu saja, keberadaan Wang Chen menghalangi mereka melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, bakat yang ditunjukkan oleh Wang Chen sangat menakutkan. Mereka tidak ingin kehilangan bakat seperti itu. Yang terpenting, pantom dancer adalah bawahan Wang Chen. Karena Wang Chen adalah murid sekolah Singchen, penari hantu juga murid sekolah Singchen. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, dia tidak akan bermurah hati untuk mengeluarkan inti monster tahap ke-10. Baiklah, kalau begitu, aku harus merepotkanmu, sesepuh. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat betapa percaya diri Lin San. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, dia melambaikan tangannya, dan monster kor berwarna hijau, ungu, dan merah muncul di tangannya. Yang hijau adalah inti monster tahap ke-8 yang dia peroleh dari negeri tengah. Yang berwarna ungu adalah inti monster raja singa terbang, dan yang merah adalah inti monster tahap ke-7 yang ia peroleh dari negeri tengah. Tidak mudah bagi sesepuh untuk menemukan inti monster tahap ke-8. Demi pantom dancer, Wang Chen tidak pelit sama sekali. His, mata para tetua melebar ketika mereka melihat ketiga monster kores. Dua inti monster tahap ke-7 dan satu inti monster tahap ke-8. Nak, di mana kamu mendapatkannya? Penatua ke-5 bertanya dengan heran setelah beberapa saat. Salah satu dari ketiga bis kores ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Mereka tidak menyangka Wang Chen akan mengalahkan tiga sekaligus. Terutama inti monster tahap ke-8. Ini adalah inti monster yang hanya bisa dikondensasikan oleh binatang iblis bercincin 8, yang setara dengan seniman bela diri suci. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan di seluruh perbatasan utara. Bahkan di benua tengah, itu pasti akan menjadi eksistensi terbaik. Namun, Wang Chen adalah tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan terkejut. Aku ingin tahu apakah monster kor ini cukup. Wang Chen bertanya kepada kepala diakon dan pemimpin sekte Tai Yun Song sambil memegang inti monster. Hmm, ketiga monster kores ini cukup untuk dijadikan sebagai mata formasi. Cek cek cek, ketiga monster kor ini bagus. Dengan ini, kita punya cukup cara untuk membiarkan gadis kecil ini mengumpulkan energi yang cukup dalam waktu dua bulan. Kata Tai Yun Song dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Jika mereka mencari sendiri beberapa monster kor yang kuat, tidak hanya akan memakan banyak waktu, tetapi juga membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya keuangan. Baiklah, karena kita memiliki inti monster sekarang, kita akan mengaktifkan formasi langit dan bumi pada dini hari. Kata kepala diakon sambil mengangguk. Kemudian, dia menolek enam diakon, Tai Yun Song, dan Tetua Agung. Dia juga meminta penatua gigi kuning untuk bergabung dengan mereka. Formasi langit dan bumi, sembilan kali sembilan, dapat membalikkan langit dan bumi. Untuk itu diperlukan sembilan seniman bela diri yang kuat untuk mengaktifkannya pada saat yang bersamaan. Jelas, delapan orang saja tidak cukup. Namun, mereka telah memilih elder gigi kuning. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Berdasarkan kata-katanya, jelas bahwa kekuatan penatua gigi kuning melampaui empat tetua pelataran dalam lainnya. Kalau begitu, dia setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik monark rilem tingkat tinggi. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Setelah menyerahkan tiga monster kores kepada para tetua, Wang Chen menghela nafas lega. Masalah energi pantom dan cer akhirnya teratasi. Perjalanan ke sekolah Sing Chen ini bisa dianggap sebagai panen besar. Mengumpulkan energi yang cukup dalam dua bulan bahkan lebih efektif daripada mengirimkan penari hantu ke keluarga Liu di Provinsi Kingsu. Wang Chen merasa jauh lebih terhibur. Baiklah, nak, kami akan membawa gadis ini pergi sekarang. Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam aktifasi formasi langit dan bumi. Anda tidak akan mampu menahan energi yang kuat. Kita harus bisa mengaktifkan kekuatan formasi sepenuhnya dalam 49 hari. Pada saat itu, kamu akan dapat melihat gadis kecil ini lagi. Penatua pertama mengingatkan Wang Chen pada waktu yang tepat. Dengan analisis Ling Shan, Wang Chen tidak lagi khawatir akan terjadi sesuatu pada fantasy ball. Dia langsung setuju, kalau begitu aku harus merepotkan para tetua. He he, nak, kamu masih memainkan game ini bersama kami. Cek, cek, cek. Kamu seharusnya memiliki kekuatan seorang raja bela diri sekarang, kan? Berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk menerobos lebih banyak lagi. Akan ada banyak pembangkit tenaga listrik di pertemuan perbatasan utara. Jangan mempermalukan kami, nak, kata di akon kelima sambil tersenyum pada Wang Chen. Meskipun raja bela diri secara samar-samar telah melihat kekuatan Wang Chen, mereka tidak bisa menahan nafas ketika mendengar konfirmasi Wang Chen. Dalam kurun waktu tiga tahun yang singkat, si kecil ini sebenarnya berubah dari seorang seniman bela diri kecil yang hanya berada di peringkat ketujuh tahap pemurnian tubuh menjadi seorang seniman bela diri tingkat raja saat ini. Ini sungguh mengejutkan. Hahaha, nak, lumayan, bagus sekali, bocah, tunjukkan padaku satu gerakan. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, di akon kelima dengan tidak sabar berkata, gunakan kekuatan terkuatmu. Dia ingin melihat seberapa kuat Wang Chen. Sesepuh dan di akon lainnya tidak keberatan dengan saran di akon kelima kali ini. Bahkan Tae Yunsong memandang Wang Chen dengan penuh harap. Ini adalah murid paling berbakat dari generasi ini di sekolah Singchen. Dia ingin melihat seberapa kuat dia. Dulu ketika Wang Chen adalah Yang Mulia peringkat pertama, adegan dia membunuh Yang Mulia peringkat tujuh dan delapan dalam pertempuran hidup dan mati masih tergambar jelas di benak mereka, mengejutkan mereka untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan Wang Chen, yang telah menjadi Raja Bela Diri sekarang? Kesenjangan antara jajaran Raja Bela Diri dan Yang Mulia tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Betapa kuatnya kemampuan tempur Wang Chen sekarang pasti menggelitik minat orang. Segera, penari hantu dipindahkan ke sebuah rumah di kejauhan. Di akon kelima dengan tidak sabar mendesak Wang Chen untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerangnya. Ini bisa dianggap sebagai ujian kekuatan Wang Chen sebelum turnamen besar Bejiang. Melihat di akon kelima di seberangnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan langsung melepaskan auranya. Dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, dan energi kekerasan menyebabkan senyuman di wajah para sesepu berubah. Aura Wang Chen telah melampaui ekspektasi mereka. Sekarang, kekuatan Wang Chen sebagai Raja Beladiri Peringkat Pertama tidak lebih lemah dari Raja Beladiri Peringkat 6. Dia bahkan bisa melawan Raja Beladiri Peringkat 6. Itu sudah jelas. Jika bukan karena fakta bahwa setiap serangan Raja Beladiri mengandung energi surgawi, Wang Chen bisa mengandalkan kekuatannya yang mengerikan untuk melawan Raja Beladiri Peringkat 7. Ini adalah level Raja Beladiri tingkat tinggi. Hahaha, nak, lumayan, ayo, gunakan gerakan terkuatmu agar aku bisa melihatnya. Jangan takut menyakitiku, lebih baik kamu bisa membunuhku. Hahaha, Aura Wang Chen membuat diakon kelima sedikit bersemangat. Senjata Energi Esensi Dengan raungan ringan, senjata energi esensi yang kuat dengan cepat terkondensasi di tangan Wang Chen. Senjata Kehidupan Ilahi Melihat senjata energi esensi Wang Chen, para tetua di sekitarnya menatap Wang Chen dengan mata terbelalak dan meraung tak percaya. Senjata Ilahi Kehidupan, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilawan pada tahap Kaisar Beladiri, tetapi Wang Chen. Tidak, itu bukan senjata kehidupan ilahi. Dengan sangat cepat, kepala diakon dan Tai Yun Song menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berkata dengan suara yang dalam. N, itu bukan senjata kehidupan ilahi, itu adalah senjata yang dipadatkan dari energi esensi. Ini harus menjadi karakteristik teknik budidayanya atau semacam teknik Beladiri yang kuat. Tai Yun Song mengerutkan kening dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Teknik budidaya, teknik Beladiri, anak ini, pembangkit tenaga listrik macam apa yang berdiri di belakangnya. Kali ini, para tetua semuanya memperlihatkan tatapan ragu dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Mengondensasi senjata energi esensi, jika ada teknik budidaya atau teknik Beladiri seperti itu, maka itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Bahkan bisa dikatakan benar-benar sebanding dengan teknik Beladiri atau teknik Budidaya tingkat surga. Seiring dengan bertambahnya kekuatan, senjatanya juga menjadi semakin kuat. Ini adalah eksistensi yang menantang surga. Saat Wang Chen bergerak, itu langsung membuat semua orang di arena menatap dengan mata terbuka lebar.